Terkadang, terlalu banyak berpikir dan menganalisis bukanlah hal yang baik. Jika Anda ingin melindungi diri sendiri dan berumur panjang, lebih baik hidup sederhana. Putra tertua keluarga Jin tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu kepada Luo Ping. Dia tidak mengakui atau menyangkal identitasnya. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke penampilan sebelumnya. Terima kasih atas pengingat baikmu, putra sulung keluarga Jin. Aku akan mengingatnya. Luo Ping berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa putra tertua keluarga Jin di depannya tidak diragukan lagi adalah putra tertua keluarga Jin. Adapun mengapa budidayanya sangat rendah dan rahasia apa yang ada, dia hanya bisa menunggu sampai mereka meninggalkan tempat ini sebelum bertanya secara detail. Setelah Liao Cheng Yun dan yang lainnya menolak gagasan untuk membunuh putra tertua keluarga Jin, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus bergerak maju bersama tim. Tidak jauh di belakang, komandan kota Jin memandang Luo Ping dan yang lainnya di depannya dan mendengus dingin dengan tatapan mematikan di matanya. Orang-orang Mo Ming Cheng ini benar-benar tidak berguna. Mereka ingin mengambil tindakan tetapi berhenti. Sungguh sekelompok orang yang tidak berguna. Sepertinya pria berkulit berkilau menghentikan aksi pemuda berambut panjang itu. Orang ini benar-benar penghalang. Kalau tidak, adikku yang tidak berguna pasti sudah mati sekarang. Hambatan seperti itu seharusnya tidak terus ada di dunia ini. Kalau tidak, dia akan merusak pemandangan. Komandan muda itu mengutuk Luo Ping dan yang lainnya di dalam hatinya karena tidak berguna, terutama Luo Ping. Karena dia menghentikan Liao Cheng Yun membunuh putra tertua keluarga Jin, dia menarik perhatian komandan muda dan memiliki niat membunuh di dalam hatinya. Setelah berjalan beberapa saat, tim Mo Ming Cheng yang berjalan di depan menemukan bahwa ruang di depan menjadi semakin lebar. Masing-masing dari mereka mempercepat langkahnya. Ketika mereka semakin dekat, mereka menemukan ada sebuah gua kosong di depan mereka yang mirip dengan gua sebelumnya. Meski ukurannya lebih kecil, itu cukup untuk menampung kekuatan dua kota abadi. Tebakan kami benar. Memang ada seorang ahli yang disegel di ruang bawah tanah ini. Salah satu tentara berkata. Saat ini, dia tidak perlu mengatakan apapun. Mata semua orang tertuju pada tempat di depan mereka. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi terfokus di wajah mereka. Luo Ping secara alami juga menoleh. Di tengah gua, ada seseorang dengan rambut acak-acakan. Kepalanya diturunkan, dan kedua tangannya ditarik tinggi-tinggi oleh seberkas cahaya. Mereka terhubung ke penghalang cahaya yang berkedip-kedip di sekitar orang ini. Perisai cahaya di sekeliling orang ini tampak seperti bentuk pagoda. Saat berkedip, ia melepaskan sejumlah besar petir. Lei Guang mengikuti dua sinar cahaya yang melingkari pergelangan tangan orang tersebut dan langsung menyerang tubuh orang tersebut. Setiap kali orang ini disambar petir Lei Guang, tubuhnya akan bergetar hebat. Mulutnya akan mengeluarkan suara teredam, seolah-olah dia sedang melolong kesakitan atau mengumpat tanpa henti. Karena rambut orang ini acak-acakan dan kepalanya menunduk, Luo Ping tidak bisa melihat penampilannya sama sekali. Adapun perisai cahaya berbentuk pagoda di sekitar orang ini, terletak di tanah. Selain melepaskan Lightning Lei Guang dari waktu ke waktu, ada juga Rune yang mengalir di atasnya dari waktu ke waktu. Sepertinya orang ini pasti telah disegel oleh pagoda ini. Sebuah pagoda yang dapat menyegel seorang ahli di level Dewa Emas jelas bukan senjata abadi biasa. Rune yang mengalir di pagoda ini terus-menerus melepaskan petir Lei Guang. Jelas sekali, ini adalah senjata abadi yang kuat dengan kemampuan menyerang dan bertahan. Tampaknya orang yang memiliki pagoda ini juga harus menjadi orang yang berkuasa dan kaya. Jika tidak, dia tidak akan mau menggunakan senjata abadi untuk menyegel orang ini di depan kita. Sekilas Luo Ping dapat melihat bahwa perisai cahaya berbentuk pagoda di sekeliling orang di depannya sebenarnya adalah senjata abadi pagoda. Namun, karena Rune dan formasi yang terukir di atasnya, tubuhnya tersembunyi, hanya menyisakan lapisan perisai cahaya. Siapa orang ini? Dia disegel di sini dan telah dibombardir oleh petir Lei Guang. Min Yi membuka mulutnya dan berkata pada Luo Ping dan yang lainnya sambil tersenyum. Aku tidak tahu, tapi karena dia telah membawa kita ke sini, dia pasti akan memberitahu kita identitasnya. Luo Ping menjawab sambil tersenyum. Senior, senior. Saat ini, putri tertua keluarga mau berteriak ke depan. Eh, ah. Suara orang di depan mereka terdengar samar, seperti iblis dari dasar neraka. Suaranya rendah dan berat, menggetarkan hati orang-orang. Di bawah tatapan penuh harap dan ragu dari kerumunan, orang di depan mereka akhirnya mengangkat kepalanya. Melalui rambut yang berserakan, samar-samar mereka bisa melihat wajah tua dan layu. Meskipun wajah orang ini sangat jelek, matanya masih bersinar terang. Kedalaman dan keuletan seperti itu membuat orang sekilas merasakan sikap mendominasi orang ini. Fiuh, sudah 4 juta tahun. Hari ini, saya akhirnya melihat seorang kultifator abadi lagi. Dao Surgawi telah memperlakukan saya dengan baik. Hahaha. Kamar dagang Han Yan, orang tua ini telah melarikan diri kali ini. Kali ini, saya pasti akan mengungkapkan konspirasi dan rahasia kamar dagang Anda. Sangat mustahil bagi Anda untuk mendominasi wilayah abadi. Orang itu mula-mula menghela nafas kegirangan, lalu menyebut kamar dagang Han Yan. Nada suaranya sepertinya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam terhadap kamar dagang. Apalagi dia mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang yang hadir. Apa, kamar dagang Han Yan ingin mendominasi wilayah abadi? Bagaimana ini mungkin? Wilayah abadi sangat luas, dan ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan kamar dagang Han Yan, bagaimana mereka bisa mendominasi wilayah abadi? Meskipun kita tidak tahu sudah berapa lama wilayah abadi ada, wilayah itu selalu dikuasai oleh berbagai kekuatan. Tidak pernah ada kekuatan yang mampu atau mencoba mendominasi wilayah abadi. Tapi, dari nada bicara senior ini, sepertinya dia tidak memfitnah kamar dagang Han Yan. Mungkinkah ada rahasia di balik ini? Para prajurit kota Mo Ming mulai berdiskusi. Saat ini, tentara kota Jin juga berdiri di samping. Mereka secara alami mendengar perkataan orang di depan dan bergabung dalam diskusi. Orang tua di depan sepertinya tidak peduli dengan diskusi orang-orang di dua kota abadi. Dia menutup matanya dan menunggu dengan tenang. Perlahan-lahan, senyuman muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, ketika para prajurit dari dua kota abadi selesai berdiskusi, mereka sangat bingung ketika melihat ekspresi lelaki tua di depan mereka. Sepertinya kamu sudah terlalu lama kesepian. Mendengarkan suara orang lain pun menyenangkan. Orang tua itu langsung membuka matanya dan berkata kepada orang banyak. Namun, dari kelihatannya, sepertinya dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Meskipun para kultifator ditakdirkan untuk mengalami kesepian dan kesepian sejak awal berkultifasi, ketika mereka mulai berkultifasi, mereka akan mengabdikan diri padanya dengan sepenuh hati dan menjadi acuh-ta'acuh terhadap perjalanan waktu. Terkadang, budidaya tertutup akan berlangsung selama ratusan, ribuan, puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama. Namun, sangat sedikit yang bisa bercocok tanam selama ratusan ribu tahun atau bahkan jutaan tahun. Lagipula, selain berkultifasi, seseorang juga perlu memahami daus surgawi dan meningkatkan kondisi pikirannya. Tidak mungkin untuk terus meningkatkan kultifasi seseorang melalui kultifasi tertutup. Jika tidak, tidak ada seorang pun yang dapat melihat kultifator manapun di dunia spasial manapun karena mereka semua berkultifasi secara tertutup. Orang tua di depan mereka tidak bisa berkultifasi dalam budidaya tertutup. Dia juga harus menanggung serangan terus-menerus dari alat abadi pagoda, Lightning Lei Guang, selama 4 juta tahun. Tidak peduli seberapa kuat dao heartnya, itu sudah penuh lubang. Selain itu, dia sendirian di sini tanpa ada orang yang bisa diajak bicara. Meski belum ada seorang pun yang pernah mengalami perasaan kesepian dan kesepian ini, mereka dapat membayangkan betapa menyiksanya hal itu selama 4 juta tahun. Baiklah, karena kamu sudah selesai, giliranku untuk berbicara. Saya tahu Anda sangat bingung. Anda pasti sangat penasaran dengan identitas dan pengalaman saya. Saya percaya jika saya tidak dapat membuat Anda mengerti di dalam hati Anda, Anda tidak akan bersedia membantu saya melepaskan diri dari segel. Alasan kenapa aku membawamu ke sini adalah untuk meminjam kekuatanmu untuk melepaskan diri dari segel pagoda mengejutkan guntur ini. Meskipun kekuatan pagoda abadi ini telah dikonsumsi selama 4 juta tahun, ia masih sangat kuat. Bahkan jika kalian semua menyerang pada saat yang sama, itu akan memakan waktu 3 hari 3 malam dengan seluruh kekuatanmu. Ditambah dengan kerjasamaku di dalam, akan ada peluang untuk membuka segelnya. Orang tua itu memandang orang-orang dari dua kota abadi dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kata-katanya telah memecahkan sebagian keraguan di hati setiap orang. Itulah tujuan orang tua itu membawa mereka ke ruang bawah tanah. Namun, ketika mereka mendengar bahwa meskipun semua orang menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, itu akan memakan waktu 3 hari 3 malam, semua orang mengalami keterkejutan dan perlawanan. Lagipula, tidak ada makan siang gratis di dunia, dan tidak ada bantuan gratis. Mereka tidak mengenal lelaki tua di depan mereka. Mereka tidak mengetahui identitas lelaki tua itu, juga tidak mengetahui alasan mengapa dia disegel di sini. Bagaimana mereka bisa menyelamatkannya dengan gegabuh. Bahkan jika mereka memahami segalanya, masih ada pertanyaan yang patut dipertimbangkan apakah mereka harus menyelamatkannya atau tidak. Lagipula, itu akan memakan waktu yang lama, dan pasti akan menghabiskan banyak energi. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Namun, sebelum memutuskan apakah akan bergerak atau tidak, semua orang masih berharap mengetahui identitas lelaki tua itu dan alasan dia disegel di sini. Kalau begitu, senior, tolong beritahu kami identitasmu dan alasanmu disegel di sini. Hanya dengan begitu kami dapat memutuskan apakah kami bersedia menyelamatkanmu atau tidak. Kata nona tertua dari keluarga mau. Setelah mendengar ini, semua orang, termasuk para prajurit kota Jin, mengangguk setuju dan menunggu jawaban lelaki tua itu. Orang tua itu mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi seolah sedang mengingat sesuatu. Setelah hening beberapa saat, dia melihat orang-orang di depannya lagi. Namaku Huyansuo, dan aku adalah tetua pelataran dalam klan Huyans di Aliansi Surgawi Bela Diri Ilahi. Empat juta tahun yang lalu, aku secara tidak sengaja menemukan konspirasi kamar dagang Han Yan. Akibatnya, aku diburu oleh kamar dagang Han Yan. Saya bahkan tidak punya waktu dan kesempatan untuk mengirim pesan ke klan. Setelah itu, saya lari ke tempat ini. Mengandalkan keunikan tempat ini dan kemampuan yang saya kuasai, saya akhirnya berhasil membunuh 90% orang dari kamar dagang Han Yan. Pada akhirnya, hanya ada dua anggota kamar dagang yang basis budidayanya mirip dengan saya. Namun, mereka terluka parah oleh saya. Dalam keadaan seperti itu, keduanya berdiskusi secara rahasia sebelum mengambil keputusan. Setelah lelaki tua itu mengungkapkan identitasnya, dia mulai menceritakan apa yang terjadi saat itu. 902. Ketika orang-orang dari dua kota abadi mendengar identitas lelaki tua itu, mereka terkejut. Klan Huyans dari Divine Martial Immortal Alliance adalah klan kelas satu. Karena Huyansuo adalah tetua dalam klan Huyans, itu berarti bahwa budidayanya setidaknya telah mencapai alam abadi-abadi tingkat lima. Seorang ahli tingkat ini adalah eksistensi yang harus dihormati oleh orang-orang di depan mereka. Meskipun Huyansuo sekarang telah disegel, dia masih membuat orang-orang dari dua kota abadi menunjukkan ekspresi hormat. Dia sebenarnya adalah ahli keabadian tak tertandingi dan tetua dalam dari klan Huyans kelas satu. Tampaknya orang-orang dari kamar dagang Han Yan yang mengejarnya juga tidak lemah. Mungkinkah apa yang dikatakan orang ini benar? Apakah kamar dagang Han Yan benar-benar akan mendominasi domain abadi? Mengapa saya menemui hal seperti itu segera setelah saya naik? Saya harap tidak akan ada perang di domain abadi. Jika tidak, dengan kultivasi dan kekuatan saya, saya khawatir saya tidak akan bisa melindungi diri saya sendiri. Luoping mulai khawatir. Jika perang kacau terjadi di domain abadi, dia akan berada dalam bahaya. Meskipun kedua anggota kamar dagang Han Yan memiliki kultivasi yang sama dengan saya, kekuatan tempur mereka tidak sebaik milik saya. Selain itu, saya memiliki keuntungan dari tempat ini. Bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak akan kalah. Mampu membunuhku. Jelas, mereka juga sangat menyadari hal ini. Jadi, setelah diskusi rahasia, mereka benar-benar mengeluarkan menara gempa guntur ini. Mereka tidak ragu-ragu menghabiskan umur mereka untuk menggunakan teknik terlarang untuk menyegelku di dalam menara gempa guntur. Pada tahap terakhir segel, saya juga menggunakan teknik tirani dan berhasil membunuh dua anggota kamar dagang Han Yan. Meskipun saya akhirnya menyingkirkan semua orang yang mengejar saya, saya juga disegel sepenuhnya. Saya tidak menyangka segel ini akan bertahan selama 4 juta tahun. Saat itu, saya terluka parah dan kultivasi saya menurun. Terlebih lagi, saya harus menahan serangan menara gempa guntur. Jadi, pemulihan saya sangat lambat. Untungnya, ini adalah lokasi urat mineral tingkat bumi. Dinding di sekelilingnya mengandung sejumlah besar batu jiwa abadi. Sesekali, ki jiwa abadi akan dilepaskan untuk memenuhi seluruh gua. Ini memberi saya kesempatan untuk menyerap dan memolah. Sedikit demi sedikit, basis budidaya saya telah dinaikkan ke tingkat dewa emas tingkat kedua. Kali ini, saya kebetulan menemukan sekelompok orang di atas tanah. Jadi, saya mencoba memancing Anda ke sini dengan tujuan menggunakan kekuatan Anda untuk membantu saya membuka segelnya. Akhirnya, lelaki tua itu selesai menjelaskan sebab dan akibat segelnya. Sekali lagi, dia berbicara tentang alasan mengapa dia berharap semua orang akan membantunya melarikan diri. Setelah mendengarkan penjelasan lelaki tua itu, para prajurit dari dua kota abadi juga memahami apa yang terjadi saat itu. Beberapa keraguan di hati mereka terjawab. Identitas Hu Yansuo, tetapi mereka tetap tidak memilih untuk membantunya. Lagi pula, apa yang dikatakan Hu Yansuo sebelumnya hanyalah cerita dari sisinya saja. Kerumunan orang tidak punya cara untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Hu Yansuo adalah kebenaran. Jika situasi sebenarnya tidak demikian, dan dia disegel di sini karena alasan lain, maka jika mereka mencoba menyelamatkannya, mereka mungkin hanya akan mencari masalah dan membawa masalah pada diri mereka sendiri. Contohnya, jika Hu Yansuo melanggar peraturan klan dan disegel di sini oleh keluarga Hu Yan, bukankah mereka akan mendatangkan kemarahan keluarga Hu Yan jika mereka melepaskannya? Atau mungkin, karena Hu Yansuo mengembangkan teknik kultivasi yang jahat, dia disegel oleh seorang ahli saat itu. Jika itu masalahnya, bukankah mereka akan melepaskan iblis jika mereka menyelamatkan Hu Yansuo. Para pembudidaya abadi ini sedang menapaki jalan budidaya seperti menginjak es tipis. Mereka adalah orang-orang yang berhati-hati. Jarang sekali mereka mau mengambil risiko jika ada kemungkinan nyawa mereka terancam. Tentu saja banyak orang yang rela bertaruh jika keuntungannya mencukupi. Ini adalah sifat manusia. Senior, aku tidak menyangka bahwa kamu adalah sesepuh sekte dalam keluarga Hu Yan. Kami tidak termasuk dalam yurisdiksi keluarga Hu Yan. Tapi, keluarga Hu Yan dan keluarga Kong termasuk dalam persatuan abadi bela diri ilahi. Jadi, kami harus mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Namun, junior ini masih memiliki beberapa keraguan. Jika tidak, saya khawatir para prajurit ini masih memiliki keraguan di hati mereka. Jadi, akan sulit bagi mereka untuk menembus penghalang pertahanan menara mengejutkan Guntur. Kata nona tertua dari keluarga Mo kepada Hu Yan Suo. Kota Mo Ming dan kota Jin hanyalah kota surgawi kelas C. Mereka berada di bawah yurisdiksi kota surgawi kelas A, kota kecemerlangan abadi. Kota cemerlang abadi berada di bawah kendali keluarga Kong kelas A. Baik keluarga Kong dan keluarga Hu Yan adalah klan kelas A di persatuan abadi bela diri ilahi. Jadi, mereka memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Meski begitu, nona tertua keluarga Mo masih mengutarakan pikirannya. Hanya setelah Hu Yan Suo menjawab keraguan mereka yang tersisa barulah mereka mempertimbangkan apakah mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk membantunya membebaskan diri. Setelah mendengar ini, Hu Yan Suo menyunggingkan senyum jelek di wajahnya yang tua dan kuyuh. Dia berkata kepada nona sulung dari keluarga Mo, bagus, bagus, bagus. Kamu benar-benar teliti dan bijaksana. Kamu akan menjadi orang hebat di masa depan. Siapa namamu? Siapa kamu? Bagaimanapun, empat juta tahun telah berlalu. Banyak hal telah berubah. Hu Yan Suo memujinya dan menanyakan nama nona tertua dari keluarga Mo. Saya Mo Yu. Saya putri gubernur kota-kota Mo Ming. Kota Mo Ming hanyalah kota surgawi kelas C. Terlebih lagi, kota ini baru berdiri selama tiga juta tahun. Nona tertua dari keluarga Mo tak segan-segan mengungkap identitasnya. Aku tidak menyangka akan ada kota surgawi yang didirikan di sini. Saat itu, tempat ini hanyalah sebuah pegunungan. Kalau tidak, tidak akan ada urat mineral tingkat bumi di sini. Siapa kamu? Sepertinya basis kultifasimu hampir sama dengan gadis kecil ini. Terlebih lagi, kalian berdua tampaknya berasal dari kota surgawi yang berbeda ketika kalian bertarung di atas, kan? Hu Yan Suo menghela nafas sebelum dia melihat ke arah pemuda yang merupakan komandan kota Jin. Aku Jin Song. Aku putra gubernur kota Jin. Kota Jin dan kota Mo Ming keduanya adalah kota surgawi tingkat C. Kali ini, kami berdua berada di sini untuk mendapatkan urat mineral tingkat bumi. Itu sebabnya kami memimpin pasukan kami untuk bertarung di sini. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini, senior. Komandan kota Jin tidak segan-segan mengungkapkan identitasnya ketika mendengar pertanyaan Hu Yan Suo. Terlebih lagi, Tuan Muda Jin Song tidak lupa menyanjung Hu Yan Suo di akhir. Hal ini menyebabkan penduduk kota Mo Ming membencinya. Tuan Muda Jin benar-benar fasih. Lidahmu fasih. Namun, aura jahatmu terlalu kuat. Kamu harus menahan diri. Kalau tidak, kamu akan berakhir sengsara. Sedangkan gadis kecil Mo, situasinya sebaliknya. Meskipun dia cerdas dan teliti, dia masih belum cukup mendominasi. Dia perlu terus mengasah dirinya sendiri. Apa yang aku katakan tadi adalah nasehatku padamu. Bagaimanapun, kita ditakdirkan untuk bertemu di sini. Hu Yan Suo menunjukkan kekuatan dan kelemahan Jin Song setelah mendengarkan perkenalannya. Demikian pula, dia melakukan hal yang sama pada Mo Yu. Terima kasih atas nasehatmu, senior. Junior ini akan mengingatnya dan bekerja lebih keras. Mo Yu dan Jin Song berkata bersamaan. Tetua keluarga Hu Yan ini sungguh tidak sederhana. Nasihatnya adalah untuk mendapatkan bantuan dari Mo Yu dan Jin Song. Bagaimanapun, dia membutuhkan bantuan mereka sekarang. Aku khawatir dia tidak akan menatap mata Mo Yu dan Jin Song dalam keadaan normal mengingat tingkat kultifasi dan kekuatannya. Lagi pula, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Namun, saya tidak tahu apakah mereka berdua akan menghargai kebaikannya. Bagaimanapun, mereka berdua adalah orang pintar. Mereka pasti tahu niat Hu Yan Suo. Luoping merasa tetua keluarga Hu Yan ini tidak sederhana. Dia hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Yah, kamu bisa bertanya karena kamu masih ragu. Aku akan berusaha sebaik mungkin menjawabnya. Hu Yan Suo melanjutkan. Kalau begitu, junior ini tidak akan sopan. Senior, kamu mengatakan bahwa kamu telah menemukan konspirasi kamar dagang Han Yan untuk mendominasi domain abadi. Jadi, kamu telah diburu oleh mereka. Apa konspirasi mereka? Lagi pula, kamar dagang Han Yan belum mengambil tindakan apapun selama 4 juta tahun terakhir sejak kamu disegel. Mereka selalu berperilaku baik. Jadi, mengapa mereka tidak melakukan apapun jika mereka benar-benar menginginkannya? Untuk mendominasi domain abadi. Mou Yu langsung menanyakan keraguannya dan menunggu jawaban Hu Yan Suo. Aku tahu pertanyaan pertamamu pasti ada hubungannya dengan masalah ini. Lagi pula, ini terlalu mengejutkan. Aku tidak akan percaya jika aku tidak mendengarnya dengan telingaku sendiri. Izinkan saya menjawab pertanyaan kedua anda terlebih dahulu. Alasan mengapa kamar dagang asap dingin tidak melakukan apapun dalam waktu yang lama adalah karena rencana mereka bukanlah sesuatu yang dapat diselesaikan dalam semalam. Mendominasi alam abadi. Sejak kemunculan domain abadi, saya khawatir banyak kekuatan yang mencoba mendominasinya. Tapi, apa hasil akhirnya? Kekuatan manakah yang telah melakukannya? Saat ini, masih terdapat situasi di mana beberapa kekuatan bertemu dan menyeimbangkan satu sama lain. Meskipun kamar dagang Han Yan memiliki ambisi besar, sangat mustahil untuk mencapai tujuan mereka mendominasi domain abadi. Namun, bahkan jika mereka tidak dapat mencapai tujuan ini, begitu konspirasi mereka terungkap, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada dunia. Seluruh domain abadi. Karena itulah mereka mengirim banyak orang untuk memburuku setelah menemukanku. Hu Yan Suo sepertinya sudah menebak pertanyaan Mo Yu. Jadi, dia menjawab tanpa ragu-ragu. Namun, dia hanya menjelaskan mengapa kamar dagang Han Yan tidak mengambil tindakan apapun dalam waktu yang lama. Adapun konspirasinya, dia masih belum menyebutkannya. Hu Yan Suo sepertinya menyadari keinginan semua orang. Dia tidak membuat mereka tegang dan akhirnya berkata, saya tidak perlu menjelaskan apa yang dilakukan kamar dagang. Di kamar dagang, tidak ada kekurangan kultifator yang mahir dalam teknik tambahan. Orang-orang ini mahir dalam memurnikan senjata dan pil, formasi dan jimat, atau berburu harta karun. Singkatnya, kamar dagang dapat dikatakan sebagai tempat berkumpulnya banyak ahli yang mahir dalam teknik tambahan. Karena premis dan landasan inilah kamar dagang Han Yan dapat melakukan konspirasi mereka secara diam-diam dan tidak ketahuan oleh kekuatan lain di domain abadi. Apa yang dilakukan kamar dagang Han Yan adalah mengirim sejumlah besar ahli perburuan harta karun ke berbagai kota abadi. Melalui metode perburuan harta karun mereka, mereka mendapatkan kepercayaan dari penguasa kota. Kemudian, mereka menghasut kota abadi ini untuk menyerang salah satu dari mereka. Kota abadi di sekitarnya. Setelah kota abadi ini menyerang salah satu kota abadi di sekitarnya, kedua belah pihak akan menderita kerugian besar. Dalam keadaan seperti itu, kamar dagang Han Yan diam-diam akan mengirim para ahli untuk segera mengendalikan penguasa kota dari dua kota abadi. Saat Hu Yansuo berbicara tentang hal ini, tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Dia menatap semua orang dan bertanya, tahukah kalian apa yang akan terjadi pada penguasa kota dari dua kota abadi ini? 903. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah mereka dibunuh? Saya menduga para ahli dari kamar dagang Han Yan pasti menggunakan semacam teknik pengendalian jiwa untuk mengendalikan kedua penguasa kota. Menurutku, kedua penguasa kota itu mungkin telah disempurnakan menjadi boneka dan dikendalikan oleh para ahli dari kamar dagang Han Yan. Mendengar pertanyaan Hu Yansuo, banyak orang menyuarakan tebakannya sendiri. Bagaimanapun, cara paling umum untuk mengendalikan seorang kultifator adalah dengan menggunakan teknik pengendalian jiwa atau menyempurnakannya menjadi boneka. Jelas sekali, para prajurit ini juga berpikiran demikian. Namun, ketika mereka selesai berbicara, mereka melihat Hu Yansuo menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kamu hanya menebak sebagian situasi dengan benar. Kedua penguasa kota itu memang diubah menjadi boneka. Namun, mereka tidak dimurnikan menggunakan teknik pemurnian apapun. Sebaliknya, mereka disempurnakan menggunakan metode pengubahan darah dan pengubahan darah. Penempaan Meridian Hu Yansuo perlahan menjelaskan metode kamar dagang Han Yan. Apa, pengubahan darah dan penempaan Meridian? Bukankah cara ini seharusnya mengubah kekuatan tubuh dan cara kultifasi? Bagaimana bisa mengubah seseorang menjadi boneka? Ya, mungkinkah ada rahasia di balik ini? Mendengar kata-kata Hu Yansuo, para prajurit dari dua kota abadi mau tidak mau bertanya. Perubahan darah dan penempaan Meridian Cara ini juga bisa mengubah seseorang menjadi boneka. Saya sudah mengalami proses pengubahan darah dan penempaan Meridian beberapa kali. Terlepas dari apakah saya dalam wujud iblis atau wujud iblis, saya dapat dengan bebas menggunakannya. Namun, saya tidak merasa metode ini memiliki efek negatif apapun. Tentu saja, ini juga karena tubuhku cukup kuat. Divine Sense ku juga cukup kuat untuk menahan proses pengubahan darah dan penempaan Meridian, kalau tidak. Mungkinkah.aku mengerti sekarang? Mungkin alasan mengapa para ahli dari kamar dagang Han Yan dapat mengubah kedua penguasa kota menjadi boneka adalah karena tubuh dan kekuatan jiwa mereka tidak cukup kuat untuk menahan perubahan darah dan penempaan Meridian. Proses Hati Luoping juga dipenuhi keraguan. Bagaimanapun, dia adalah orang langka yang telah mengalami proses pengubahan darah dan penempaan Meridian beberapa kali. Selain itu, dia juga bisa menjelekkan atau menjelekkan. Sekarang, kedua proses ini mudah baginya. Setelah transformasi, tubuh fisiknya dapat sedikit diperkuat dengan dasar kembali ke keadaan semula. Namun, sangat sedikit orang yang mampu memaksanya melakukan proses seperti itu. Setelah tubuh fisiknya mencapai alam sejati, kekuatan fisiknya menjadi sangat kuat. Entah itu proses mengubah darahnya dan menempa pembuluh darahnya, atau proses demonisasi dan iblis, Luoping pernah mengalaminya saat itu. Meskipun menyakitkan, itu tidak berbahaya, dan tidak mempengaruhi pikirannya. Alasannya adalah karena tubuh fisiknya yang kuat dan rasa ilahi. Justru karena inilah perubahan darah, penempaan Meridian, serta demonisasi dan defilisasinya tidaklah sulit. Karena itu, Luoping tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Jika kekuatan fisik dan kekuatan jiwa orang yang menjalani penggantian darah dan penempaan Vena tidak cukup untuk menopang tubuh untuk menyelesaikan proses tersebut, dan jika mereka tidak punya pilihan selain melakukannya, hal itu akan sangat merusak tubuh fisik orang tersebut dan lautan kesadaran, sehingga mempengaruhi pikiran seseorang. Tapi, jika itu masalahnya, bagaimana kamar dagang Han Yan melindungi tubuh kedua penguasa kota? Luoping punya pertanyaan lain. Senior, saya pernah mendengar tentang proses penggantian darah dan penempaan pembuluh darah. Mereka yang percaya diri dalam melakukan proses ini secara alami akan berhasil, dan mereka tidak akan terpengaruh sama sekali. Prosesnya pasti akan membuat tubuh fisik mereka hancur dan lautan kesadaran mereka hancur. Senior, Anda mengatakan bahwa para ahli dari kamar dagang Han Yan menggunakan proses penggantian darah dan penempaan Vena untuk mengubah penguasa kota menjadi boneka, bagaimana mereka melakukannya? Terlebih lagi, bagaimana mereka melindungi tubuh fisik penguasa kota? Mau Yu menanyakan pertanyaan itu pada Huyan Suo di dalam hatinya. Pada saat yang sama, semua orang di dua kota abadi menggelengkan kepala karena kebingungan. Jelas sekali, mereka tidak dapat memahami inti permasalahannya. Wajar jika Anda merasa sulit untuk memahaminya. Saat pertama kali mendengar beritanya, saya sangat terkejut. Saya tidak pernah menyangka kamar dagang Han Yan akan menggunakan metode yang keterlaluan seperti itu. Esensi darah yang digunakan kamar dagang Han Yan untuk mengubah proses penggantian darah dan penempaan Vena bukanlah esensi darah dari satu ras, tetapi esensi darah dari berbagai klan iblis dan darah iblis dari sekte iblis. Ketika begitu banyak esensi darah bercampur, pasti akan ada gaya tolak yang sangat besar, dan gaya tumbukan yang tak terbayangkan akan terjadi. Begitu kekuatan ini meletus di tubuh seorang penggarap abadi, Anda dapat membayangkan konsekuensinya. Dengan bantuan esensi darah campuran itulah kamar dagang Han Yan mampu mengubah penguasa kota menjadi boneka. Adapun metode untuk melindungi tubuh mereka, itu adalah rahasia kamar dagang Han Yan. Aku tidak tahu tentang itu. Kata-kata Huyan Suo bahkan lebih mengejutkan lagi. Begitu dia mengatakan ini, bahkan para prajurit dari dua kota abadi, yang semuanya adalah dewa yang mendalam, tidak bisa tetap tenang. Apa, esensi darah campuran, esensi darah dari berbagai klan iblis dan darah iblis dari sekte iblis? Setelah esensi darah dari kita penggarap abadi dan esensi darah dari ras lain bercampur, pasti akan ada kekuatan tolak yang kuat, belum lagi bercampur dengan begitu banyak esensi darah pada saat yang bersamaan. Jika kita menggunakan esensi darah campuran tersebut untuk mengubah proses penggantian darah dan penempaan vena, penggarap abadi mana yang dapat menahannya? Bukankah tubuh mereka akan meledak karena gaya tolak dari esensi darah campuran? Bagaimana kamar dagang Han Yan mendapatkan begitu banyak esensi darah dari klan iblis dan sekte iblis? Bagaimanapun, kedua ras ini selalu menjadi musuh ras manusia kita. Kali ini, suara penonton jelas lebih nyaring, dan diskusi berlangsung lebih lama. Jelas sekali, mereka menganggap metode kamar dagang Han Yan sulit diterima. Jadi seperti ini, pantas saja ia bisa mengubah penggarap abadi menjadi boneka. Di bawah pengaruh esensi darah campuran seperti itu, penggarap abadi mana yang bisa menahan kekuatan menjijikan? Pada akhirnya, lautan kesadaran akan rusak parah, dan mereka akan kehilangan kesadaran jiwa mereka. Pada saat yang sama, di bawah perlindungan metode khusus kamar dagang Han Yan, tubuh penggarap abadi dan lautan kesadaran tidak akan dihancurkan. Selama proses penggantian darah dan penempaan vena selesai, tubuh penggarap abadi akan menjadi sangat kuat, dan dia akan mampu menjalani proses transformasi iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang seperti menambahkan sayap pada harimau dalam pertempuran. Sepertinya skema kamar dagang Han Yan memang tidak sederhana. Kalau wayang seperti itu bisa diproduksi dalam jumlah banyak pasti akan menjadi kekuatan yang sulit dihadapi. Ke alam abadi Bagaimanapun, Luoping telah lama berkultivasi. Saat itu, dia sudah menjadi eksistensi kuat yang berdiri di puncak alam abadi. Ketika dia berada di alam abadi, dia telah mengasah pikirannya menjadi sangat dewasa dan mantap. Meskipun dia sangat terkejut dengan kata-kata Huian Suo, dia tidak terlibat dalam diskusi seperti kebanyakan tentara. Sebaliknya, dia sudah mengetahui semua yang ada di hatinya. Dia memiliki penilaian yang cukup tentang proses penggantian darah dan penempaan vena yang dilakukan oleh kamar dagang Han Yan. Setelah memikirkannya dengan matang, Luoping secara alami merasakan ancaman yang besar terhadap boneka yang diproduksi oleh kamar dagang Han Yan. Jika bisa diproduksi dalam jumlah banyak, seberapa sulitkah mengatasinya? Pada saat ini, Luoping mulai mengkhawatirkan stabilitas alam abadi. Meskipun dia baru saja naik ke alam abadi, dia masih akan berkultivasi di sini di masa depan. Jika sesuatu terjadi pada alam abadi, itu pasti bukan hal yang baik baginya. Untungnya, kamar dagang Han Yan sangat jauh dari sini. Kalau tidak, kota abadi di kota Luoming kita akan menderita di bawah tangan jahat mereka. Saat ini, suara Sikian terdengar. Ada nada lega dalam suaranya. Ya, meskipun kamar dagang Han Yan didirikan oleh klan Sangguan, dan klan Sangguan juga merupakan klan kelas satu di aliansi abadi bela diri ilahi, klan Sangguan dipisahkan dari wilayah klan Kong oleh klan Huyan dan klan Ye. Mungkin karena jaraknya yang jauh, kota abadi klan Kong belum diserang. Setidaknya, kota Mooming kita masih aman untuk saat ini. Kata Min Ye. Apakah ini aman? Apakah kamu lupa bahwa tiga kota abadi, termasuk kota Kuisin, bergabung untuk mengepung kota Min? Itu terjadi begitu saja. Jika ketiga kota abadi ini hanya mencoba merebut kota Min sebelum pertempuran memperebutkan kota tersebut, tentu saja tidak akan ada masalah. Namun, jika seseorang menghasutnya, itu akan sedikit berbahaya. Suara Luoping tiba-tiba terdengar, dan dia berkata pada Min Ye dan yang lainnya. Ya, bagaimana aku bisa melupakan masalah ini? Tidak mungkin itu terjadi secara kebetulan, kan? Wajah Min Ye tiba-tiba berubah dan berkata. Saya hanya menebak. Nona Sulung, Anda ingat dua orang yang menangkap Anda dan mengancam saya? Bukankah itu sangat mencurigakan? Mereka jelas bukan tentara kota Kuisin. Kalau tidak, mereka tidak akan buru-buru melarikan diri ketika pasukan kota Kuisin dikalahkan. Luoping mengingatkan Min Ye. Mendengar ini, Min Ye mengerutkan kening dan mulai mengingat situasi saat itu. Setelah beberapa saat, dia menganggup berulang kali. Itu benar, salah satu dari mereka memanggil yang lain sebagai tuan muda. Jelas sekali, mereka bukan prajurit kota Kuisin. Mungkinkah mereka adalah anggota kamar dagang Han Yan? Dan, kali ini, mereka di sini untuk berurusan dengan kota Min dan kota Kuisin. Min Ye berkata saat dia menyadari. Mungkin, lagi pula, aku hanya menebak-nebak. Luoping menjawab. Senior, bagaimana kamar dagang Han Yan mendapatkan esensi darah dalam jumlah besar dari berbagai klan monster dan sekte iblis? Lagi pula, meskipun ada banyak klan monster di alam abadi, tidak ada sekte iblis. Jin Song bertanya dan menanyakan pertanyaan yang ada di benak banyak orang. Meskipun anggota kamar dagang Han Yan tidak menyebutkan masalah ini pada awalnya, setelah mempertimbangkan dengan cermat, saya membuat tebakan yang berani. Alasan mengapa kamar dagang Han Yan dapat memperoleh esensi darah dalam jumlah besar dari berbagai klan monster dan sekte iblis adalah karena mereka diam-diam berkolusi dengan domain monster dan domain iblis, atau semacam transaksi. Dengan cara ini mereka dapat memperoleh esensi darah. Jika tebakanku benar, ketika kamar dagang Han Yan benar-benar mengambil tindakan, seluruh alam abadi tidak hanya akan menderita lautan api kamar dagang Han Yan, tetapi juga akan dikepung oleh domain monster dan domain iblis di waktu yang sama. Oleh karena itu, dengan menyelamatkan saya sekarang, Anda tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi juga keamanan dan stabilitas alam abadi. Anda juga menyelamatkan nyawa para penggarap abadi yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi. Huyansuo berbicara tentang deduksinya, nadanya dipenuhi kekhawatiran yang tak ada habisnya. 904 Di akhir pidatonya, Huyansuo mengingatkan semua orang untuk menyelamatkannya. Selain itu, dia mengangkat masalah penyelamatannya ke tingkat menyelamatkan para penggarap alam surgawi. Senior, meskipun kami telah menyelamatkan Anda, kamar dagang Han Yan belum mengambil tindakan secara terbuka. Bagaimana Anda akan mengungkap kejahatan mereka? Mau Yu bertanya. Meskipun masalah ini sedikit merepotkan, tidak sulit untuk diselesaikan. Meskipun tindakan kamar dagang Han Yan dilakukan secara rahasia, penguasa kota-kota surgawi di bawah kendali mereka masih terbuka. Selama saya melaporkan masalah ini kepada keluarga, Patriark akan menghubungi Patriark dari keluarga kelas satu lainnya untuk membahas masalah ini. Mereka akan mengirim beberapa ahli untuk menyelidiki secara diam-diam penguasa kota dari berbagai kota surgawi di bawah yurisdiksi mereka. Saya yakin mereka akan dapat menemukan konspirasi kamar dagang Han Yan. Selama buktinya meyakinkan, saya yakin kamar dagang Han Yan tidak akan mampu membela diri. Pada saat itu, apakah itu dua aliansi surgawi lainnya atau keluarga lain dari aliansi abadi bela diri ilahi, mereka tidak akan ragu untuk mengarahkan tombak mereka ke klan sangguan dan kamar dagang Han Yan. Huyan Suo menjawab keraguan Mou Yu. Setelah mendengar kata-kata Huyan Suo, Mou Yu menganggupkan kepalanya. Tampaknya, dia setuju dengan gagasan Huyan Suo. Tampaknya apakah para ahli dari tiga aliansi surgawi menemukan kejahatan kamar dagang Han Yan dan mengarahkan tombak mereka pada saat yang sama, atau kamar dagang Han Yan akan bertindak putus asa atau mengambil tindakan terlebih dahulu, sebuah bencana di alam surgawi tidak bisa dihindari. Kata Mou Yu. Itu benar, ketika saya menemukan konspirasi kamar dagang Han Yan, mereka diam-diam telah melakukan darah dan menempa meridian selama beberapa waktu. Sekarang setelah empat juta tahun berlalu, saya khawatir banyak penguasa kota surgawi kota-kota telah dikendalikan. Dengan cara ini, apakah kamar dagang Han Yan mengambil inisiatif atau pasif, perang akan pecah di alam surgawi. Akan ada banyak korban jiwa. Huyan Suo berkata dengan nada berat. Momong-momong, tahukah kamu siapa patriar klan Huyan saat ini? Huyan Suo bertanya. Tentu saja, patriar klan Huyan saat ini adalah senior Huyan Cheng Sao. Jawab Mou Yu. Klan Huyan adalah keluarga kelas 1. Tentu saja, identitas patriar klan Huyan diketahui semua orang. Bagaimanapun, identitas, status, kultifasi, dan kekuatannya sudah jelas. Cheng Sao. Bocah ini benar-benar telah menjadi ketua DPR. Dia tidak menyanyiakan dukunganku dan para tetua lainnya. Senyum jelek muncul di wajah Huyan Suo ketika dia mendengar nama kepala keluarga Huyan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sepertinya memahami hubungan antara Huyan Suo dan Huyan Cheng Sao. Bagaimanapun juga, Huyan Suo adalah tetua sekte dalam keluarga Huyan 4 juta tahun yang lalu. Dia seharusnya menjadi yang lebih tua dari Huyan Cheng Sao. Mengenai hubungan seperti apa yang mereka miliki, tidak ada yang peduli. Apa yang dikatakan senior sebelumnya sangat mengejutkan kami. Jika kami tidak bertemu senior, kami tetap tidak akan tahu bahwa kamar dagang Han Yan diam-diam melakukan skema seperti itu. Kami yakin perkataan senior itu benar dan kami sangat bersedia membantu senior membuka segelnya. Namun, kultifasi kami agak terlalu lemah. Mungkin meskipun kami menghabiskan tiga hari tiga malam, kami tetap tidak akan bisa memecahkannya. Segel menara guntur seismik. Oleh karena itu, junior ini merasa jika kita kembali ke kota dan mengumpulkan lebih banyak tetua dengan kultifasi yang mendalam, kita pasti akan berhasil menyelamatkan senior. Bagaimana menurut senior? Kata Mou Yu. Setelah mendengarkan penjelasan Huyan Suo, setiap orang pada dasarnya memiliki gambaran kasar di dalam hati mereka. Mereka yakin bahwa apa yang dikatakannya itu benar. Namun, budidaya orang-orang ini memang sedikit lemah. Tidak mudah bagi mereka untuk membuka segel menara gempa guntur. Oleh karena itu, Mou Yu berencana untuk kembali ke kota Mou Ming dan mengumpulkan lebih banyak kultifator kuat di sini. Junior ini juga bisa kembali ke kota dan mengumpulkan lebih banyak tetua. Jin Song juga tidak sabar untuk berbicara. Kulit Huyan Suo tiba-tiba menjadi tidak sedap dipandang ketika dia mendengar kata-kata kedua orang ini. Kedua bocah nakal ini berencana untuk kembali dan melaporkan masalah ini kepada orang yang lebih tua. Bahkan jika mereka tidak kembali, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi hanya untuk berjaga-jaga. Huyan Suo diam-diam berpikir dalam hatinya. Tidak, situasiku tidak boleh bocor. Kalau tidak, aku tidak akan bisa kembali ke keluarga. Aku akan diburu oleh kamar dagang Han Yan lagi. Faktanya, jika ada anggota kamar dagang Han Yan di kota abadi Anda, saya khawatir saya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membuka segel menara guntur seismik sebelum saya terbunuh. Oleh karena itu, sebelum aku membuka segelnya, kalian semua tidak bisa pergi. Bahkan jika segelnya dibuka, sebelum aku menggunakan teknik rahasia untuk menghubungi orang-orang di keluarga, kalian semua tetap harus tinggal di sini sebelum mereka tiba. Meskipun memang sulit untuk membuka segel menara guntur seismik dengan kultifasi Anda, karena saya mengatakan bahwa saya bisa berhasil dalam tiga hari tiga malam, saya pasti tidak akan berbohong kepada Anda. Huyan Suo berbicara dan menolak saran Mo Yu. Demi keamanan, dia sama sekali tidak bisa membiarkan semua orang pergi. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka agak tidak puas. Namun, mereka tidak memperlihatkannya. Sebaliknya, mereka semua melihat ke arah komandan kota abadi masing-masing. Pada saat ini, Mo Yu dan Jin Song, yang awalnya bermusuhan satu sama lain, saling memandang dan menganggup diam-diam. Baiklah, kami bersedia membantu senior membebaskan diri. Mengenai spesifiknya, mohon instruksikan kami. Kata Mo Yu. Kami bersedia mendengarkan instruksi senior. Jin Song menggema. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Lagi pula, ketika mereka memasuki tempat ini, mereka menemukan sulitnya menggunakan slip giyok komunikasi. Tidak ada cara untuk menghubungi orang-orang di keluarga tersebut. Terlebih lagi, meskipun Hu Yansuo disegel oleh menara guntur seismik, dia masih mampu melepaskan sebagian kekuatannya, sama seperti cahaya merah sebelumnya. Hanya kekuatan ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang-orang dari dua kota abadi. Jika mereka menolak membantu, Hu Yansuo mungkin akan melenyapkan mereka sepenuhnya demi melindungi rahasianya sendiri. Di sisi lain, Mo Yu dan Jin Song lebih yakin dengan kata-kata Hu Yansuo. Bagaimanapun, dia telah menjelaskan beberapa detailnya secara detail. Jika memang benar demikian, maka mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelamatkan Hu Yansuo. Jika tidak, setelah kamar dagang Han Yan mengambil tindakan, seluruh domain abadi akan menderita kerugian besar tanpa persiapan apapun. Bahkan jika mereka tidak peduli dengan orang lain di domain abadi, mereka harus mempertimbangkan keluarga mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka harus menyelamatkan Hu Yansuo sekarang. Keputusanmu sangat bijaksana. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyerang menara guntur seismik dengan sekuat tenaga. Serahkan sisanya padaku. Momomomong, anak-anak kecil di alam abadi palsu itu tidak boleh ikut bersenang-senang. Kalian harus menunggu di samping dulu. Hu Yansuo tersenyum dan berkata pada Mo Yu dan Jin Song. Setelah menginstruksikan semua orang apa yang harus dilakukan, Hu Yansuo menatap langsung ke arah Luoping dan yang lainnya dan berkata dengan lemah. Ketika orang-orang dari dua kota abadi mendengar ini, mereka juga melihat ke arah Luoping dan yang lainnya. Hal ini membuat Luoping dan yang lainnya merasa sangat tidak berdaya. Sial, saya tidak menyangka orang dengan kultifasi rendah akan didiskriminasi seperti ini. Dunia ini sungguh tidak adil. Luoping meratapi hatinya. Meskipun dia tidak puas, Luoping tetap pergi diam-diam bersama Nalan Cong dan yang lainnya. Mereka menyaksikan para ahli lainnya membuka segel menara guntur seismik. Di dua kota abadi, hanya kelompok Luoping yang beranggotakan empat orang, Tuan Muda Tertua Kota Jin, dan para pengikutnya yang hadir. Totalnya ada sekitar sepuluh orang, dan semuanya berada di alam abadi palsu. Hanya ketika mereka mencapai dinding di kejauhan barulah yang lain mengalihkan pandangan mereka ke posisi Hu Yansuo. Baiklah, semuanya, mari kita mulai. Hu Yansuo mengalihkan pandangannya dan berkata kepada tentara dari dua kota abadi. Ketika Mou Yu dan Jin Song mendengar ini, mereka langsung terbang. Yang lain mengikuti di belakang mereka. Tak lama kemudian, lingkungan menara guntur seismik ditempati oleh tentara dari dua kota abadi. Menyerang. Menyerang. Saat Mou Yu dan Jin Song berbicara pada saat yang sama, semua orang melepaskan energi asal surgawi mereka dan mulai menyerang menara guntur seismik. Para prajurit dari dua kota abadi berjumlah hampir sepuluh ribu orang. Adegan mereka menyerang pada saat yang sama sangat spektakuler. Ketika serangan semua orang mendekati menara tunder celap, menara tunder celap segera melepaskan petir yang sangat kuat, memblokir semua serangan. Menara guntur seismik adalah artefak abadi yang digunakan oleh ahli abadi tak tertandingi dari kamar dagang Han Yan. Orang dapat dengan mudah membayangkan tingkat dan kekuatannya. Meskipun pemiliknya telah jatuh dan menara guntur seismik telah melepaskan petir untuk menyerang Hu Yan Suo selama 4 juta tahun terakhir, kekuatannya telah menurun drastis. Namun, itu masih bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Mou Yu dan yang lainnya. Bagaimanapun, artefak abadi memiliki roh artefaknya sendiri. Bahkan jika mereka kehilangan kendali atas pemiliknya, secara naluriah mereka akan melawan. Oleh karena itu, serangan Mou Yu dan yang lainnya tidak dapat mendekati menara guntur seismik. Tidak peduli seberapa kerasnya mereka berusaha, mereka hanya bisa menyaksikan energi asal surgawi mereka terhalang oleh sambaran petir yang jaraknya beberapa puluh kaki. Baiklah, kalian semua hanya perlu mempertahankan tingkat serangan ini. Serahkan sisanya padaku. Saat Hu Yan Suo berbicara, dia melepaskan energi tirani dari tubuhnya yang melonjak menuju penghalang segel dan mulai menyerangnya dengan ganas. Pada saat ini, sebagian dari kekuatan menara guntur seismik digunakan untuk memblokir serangan Mou Yu dan yang lainnya. Oleh karena itu, serangan yang diarahkan pada Hu Yan Suo telah melemah. Dalam keadaan seperti itu, serangan habis-habisan Hu Yan Suo secara alami sebanding dengan serangan menara guntur seismik. Namun, tidak mudah untuk memecahkan penghalang segel menara guntur seismik. Saat Hu Yan Suo melancarkan serangannya, menara guntur seismik tidak lagi memiliki penghalang cahaya yang berkedip-kedip seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia mengungkapkan bentuk aslinya dan terus-menerus melepaskan petir ke Lei Guang. Pada saat ini, penonton akhirnya melihat wujud sebenarnya dari menara guntur seismik. Masing-masing dari mereka mulai mengukurnya dengan cermat. Luoping, yang berdiri di kejauhan, juga dengan hati-hati mengukur menara guntur seismik. Ia melihat menara guntur seismik ditutupi warna gelap dan terbagi menjadi tiga lantai dari atas ke bawah. Tampaknya tidak ada yang istimewa dari hal itu. Pada saat ini, hanya dua lantai terbawah menara guntur seismik yang melepaskan sambaran petir ke Lei Guang. Sedangkan untuk lantai paling atas, tidak ada pergerakan sama sekali. Hal ini membuat Luoping curiga. 905. Mengapa lapisan paling atas dari pagoda guntur tidak melepaskan petir Lei Guang? Bukankah itu meningkatkan kekuatan serangannya? Mungkinkah serangan lapisan paling atas hanya akan digunakan sebagai upaya terakhir? Atau mungkin lapisan paling atas sudah rusak parah dan tidak mampu mengerahkan kekuatannya? Luoping menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu alasannya, jadi dia mengalihkan pandangannya ke dinding di sampingnya. Bagaimanapun, orang-orang itu membutuhkan waktu tiga hari tiga malam untuk membuka segel pagoda guntur. Dia tidak mungkin tinggal di sini dan menonton selama tiga hari tiga malam, bukan? Sebelumnya, dia tidak mendekati tembok untuk mengamati dengan cermat. Meskipun dia tahu bahwa ada sejumlah besar batu jiwa surgawi di balik tembok, dan para ahli dari dua kota abadi juga telah memastikan bahwa tembok itu memang sangat keras dan sulit untuk ditembus. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak mencobanya sendiri, jadi dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya. Saat ini, dia bermaksud menguji seberapa keras tembok di depannya. Begitu dia memikirkan hal ini, Luoping perlahan mengangkat tinjunya dan tiba-tiba membombardir dinding di depannya. Dalam sekejap, dia menabrak tembok. Bang! Suara keras terdengar, dan tinju Luoping berhenti pada posisi menempel ke dinding. Tidak ada kejutan di wajahnya. Saudara Luo, kamu baik-baik saja. Jangan bilang kamu ingin menguji seberapa keras tembok itu untuk dipatahkan dengan tanganmu. Saat ini, Liao Cheng Yun segera membuka mulutnya dan berkata kepada Luoping. Karena suara Luoping yang membentur dinding terlalu keras, Liao Cheng Yun dan yang lainnya, serta Tuan Muda Tertua Jin Cheng dan yang lainnya, semuanya memandang Luoping. Ketika mereka melihat, mereka menemukan bahwa tinju Luoping benar-benar menempel di dinding. Semua orang langsung memikirkan alasannya. Luoping perlahan menarik tinjunya dan melihat ke dinding di depannya. Dia menemukan bahwa tidak ada sedikitpun kerusakan di dinding. Jelas sekali, pukulannya tidak berpengaruh. Ya, itu yang saya maksud. Namun, jelas saya tidak bisa mendobrak tembok itu. Kekuatan tembok itu di luar imajinasi. Luoping memandang Liao Cheng Yun dan menjawab. Ketika Liao Cheng Yun mendengar ini, dia hendak melanjutkan berbicara, tapi dia disela oleh suara dari jauh. Anak itu, jika kamu ingin memuji apakah tubuh alam murni atau dindingmu lebih kuat, pergilah ke gua di dalam untuk mengujinya. Jangan ganggu aku untuk membuka segel di sini. Nada suara Huian Suo tidak perlu dipertanyakan lagi. Jelas sekali, dia mengincar Luoping. Bagaimanapun, dia adalah ahli abadi yang tak tertandingi. Meskipun wilayahnya telah jatuh, dia masih seorang dewa emas. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa kekuatan Luoping telah mencapai alam murni. Meskipun dia tidak terkejut, dia tidak terkejut, dia terkejut. Tentu saja, senior. Mendengar peringatan Huian Suo, Luoping tentu saja tidak berani menolak. Bagaimanapun, kekuatan pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Setelah setuju, Luoping berjalan menuju gua di sisi lain. Melihat ini, Liao Cheng Yun dan yang lainnya segera mengikuti. Tuan muda tertua Jin Cheng dan yang lainnya ragu-ragu sejenak, tetapi juga mengikuti Luoping dan yang lainnya. Setelah melewati lorong pendek, mereka semua memasuki gua di dalamnya. Meski luas gua ini agak kecil, namun jauh lebih tenang tanpa gangguan apapun. Begitu mereka memasuki gua, kata Luoping. Sepertinya jika kultivasi seseorang tidak mencukupi, dia tidak akan memiliki hak untuk berbicara kemanapun dia pergi. Bagaimanapun, dunia kultivasi adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Nalan Chong, yang mengikuti Luoping masuk, mengeluh. Huh, kakak Nalan, kenapa kamu harus seperti ini? Pakar mana yang awalnya tidak lemah. Selama kita bekerja keras, suatu hari kita akan berdiri di puncak alam abadi. Tidak ada yang berani melakukannya suruh kami berkeliling. Liao Cheng Yun masuk dan berkata dengan nada tegas. Perkataan saudara Liao masuk akal. Meskipun para kultivator mengejar puncak kultivasi, keabadian, dan tampaknya tidak memiliki keinginan dan membuang semua pikiran yang mengganggu di dunia ini di mana yang kuat dihormati. Untuk bertahan hidup, setiap kultivator harus melakukan segala kemungkinan untuk mempertahankan hidup mereka. Sambil mempertahankan nyawanya, seseorang harus meningkatkan kultivasi dan kekuatannya dengan segala cara. Hanya dengan meningkatkan kultivasi dan kekuatannya serta menjadi ahli yang ditakuti semua orang, nyawanya dapat terjamin. Oleh karena itu, menjadi lemah untuk sementara bukan berarti kita akan selalu lemah. Selama kita berkultivasi, kita pasti bisa menjadi yang terkuat. Disinilah letak dao heart kita. Luoping berbalik dan menyetujui kata-kata Liao Cheng Yun. Dia juga mengutarakan pikirannya sendiri. Liao Cheng Yun, Nalan Chong, dan Min Yi sangat terkejut saat mendengar kata-kata Luoping. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan tempur Luoping tidak hanya kuat, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang kultivasi. Bagus. Kata-kata orang abadi ini benar-benar tepat sasaran. Saya sangat mengagumi Anda karena mengatakan esensi dari dunia kultivasi. Selain itu, Anda sebenarnya adalah seorang kultivator tubuh, dan kekuatan fisik Anda telah mencapai alam murni. Ini juga sangat mengejutkan dan mengagumkan. Kekuatan tempur dan wawasan yang kuat. Rekan Imortal, kamu adalah salah satu dari sedikit orang yang saya temui yang dapat meyakinkan saya. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Rekan Imortal? Saat ini, sebuah suara datang dari pintu masuk gua. Luoping dan yang lainnya menoleh dan menemukan bahwa itu adalah putra tertua keluarga Jin dan rombongannya. Yo, aku memberimu kebebasan, tapi kamu tidak menginginkannya. Sebaliknya, kamu berinisiatif datang ke sini dan bahkan berani berusaha berteman dengan kakak Luo. Katakan padaku, apa tujuanmu? Liao Cheng Yun bertanya dengan wajah dingin. Lagi pula, di ruang bawah tanah, para prajurit dari dua kota abadi sedang membuka segel Menara Guntur. Liao Cheng Yun tidak khawatir putra tertua keluarga Jin akan pergi atau diselamatkan, jadi dia tidak peduli dengan mereka. Sekarang, yang tidak dia duga adalah putra sulung keluarga Jin benar-benar mengikuti mereka ke sini dan bahkan mencoba mencari cara untuk berteman dengan Luoping. Jelas sekali, dia merencanakan sesuatu. Kami telah dikalahkan olehmu dan menjadi tawananmu. Apa tujuan kami? Saya datang hanya karena saya ingin menyaksikan tubuh kedagingan orang abadi yang kuat ini. Selain itu, saya tidak punya niat lain. Jawab putra sulung keluarga Jin. Aku Luoping. Bagaimana aku harus memanggilmu? Luoping khawatir Liao Cheng Yun akan terus menanyainya, jadi dia berbicara terlebih dahulu. Dari kesimpulan sebelumnya, Luoping telah memahami bahwa pasti ada rahasia yang tidak diketahui antara putra tertua keluarga Jin dan Jin Song. Kalau tidak, Jin Song akan menyelamatkan saudaranya. Dengan budidaya dan kekuatan putra tertua keluarga Jin, mustahil baginya untuk dibandingkan dengan Jin Song. Luoping memiliki keraguan di dalam hatinya. Bahkan jika dia membawa putra tertua keluarga Jin ke penguasa kota Muming dan menggunakannya untuk mengancam kota Jin, itu mungkin tidak efektif. Jika penguasa kota-kota Jin sama sekali tidak peduli dengan putra sulungnya, atau jika Jin Song ikut campur, mungkin penguasa kota-kota Jin akan benar-benar menyerah pada putra sulungnya. Selain itu, akumulasi pengalaman dan penglihatan Luoping selama bertahun-tahun berkultivasi membuatnya yakin bahwa putra tertua keluarga Jin di depannya bukanlah orang jahat. Oleh karena itu, dia masih memiliki kesan yang baik terhadap putra tertua keluarga Jin. Saya Jin Nan, putra tertua keluarga Jin di kota Jin. Rekan abadi Luo, tebakan Anda benar. Putra tertua keluarga Jin memperkenalkan dirinya. Benar saja, seperti dugaan Luoping sebelumnya. Melihat Jin Nan secara pribadi mengakui identitasnya, Liao Cheng Yun dan yang lainnya terkejut dengan penilaian Luoping sambil berseru kagum. Saudara Luo benar-benar berwawasan luas dan memiliki penglihatan yang sangat baik. Kata Nalan Chong. Saya benar-benar diyakinkan oleh saudara Luo sekarang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda bisa begitu jahat. Liao Cheng Yun juga menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Huff, sekarang kamu sudah tahu kekuranganmu kan? Anda dulu berpikir bahwa Anda adalah putra tertua dalam keluarga dan memandang rendah semua orang. Sedikit yang Anda tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Penjaga Luo, orang yang baru saja naik, jauh lebih baik darimu. Apa hakmu untuk bangga dan tidak bekerja keras? Menurutku, tidak akan butuh waktu lama bagi kultivasi penjaga Luo untuk bisa menyusulmu. Pada saat itu, aku khawatir kamu bahkan tidak dapat mengambil satu gerakan pun dari penjaga Luo. Min Yi berbicara saat ini dan mulai memberi pelajaran pada Liao Cheng Yun dan Nalan Chong tanpa memberi mereka muka sama sekali. Setelah dia selesai berbicara, Nalan Chong dan Liao Cheng Yun tidak bisa berkata-kata dan ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Min Yi, sepertinya kultivasimu hanya berada di tahap kendaraan hebat, dan prestisemu di kota Min lebih baik daripada kami. Sekarang kamu memberi kami pelajaran. Saya pikir Anda harus merenungkan diri sendiri. Dengan bakat kultivasi Anda, jika Anda tidak main-main dan fokus pada kultivasi, saya khawatir Anda telah mencapai tingkat kultivasi virtual imortal saat ini. Nalan Chong segera membalas. Min Yi masih relatif muda, tetapi jika bermain-main dan tidak berkultivasi dengan serius, dia berkultivasi ke tahap Grand Ascension dengan sangat cepat. Dalam pandangan Nalan Chong, jika Min Yi sedikit berkonsentrasi, dia pasti sudah maju ke alam abadi palsu sekarang. Huff, itu bukan urusanmu. Perkataan Min Yi langsung membuat Nalan Chong terdiam. Baiklah, jangan berdebat, mari kita lihat fellow immortal Luo menunjukkan kekuatan fisiknya. Pada saat ini, Jin Nan tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara kepada orang banyak. Mendengar perkataan Jin Nan, Liao Cheng Yun hendak marah, tapi dia dihentikan oleh Luo Ping. Karena kalian semua tertarik, maka saya akan menunjukkan ketidakmampuan saya. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia langsung berjalan ke dinding. Melihat ini, Liao Cheng Yun memelototi Jin Nan dan mengalihkan pandangannya ke Luo Ping. Dia melihat tubuh Luo Ping langsung mengeluarkan cahaya lima warna, menyelimuti seluruh tubuhnya, terlihat sangat mempesona. Luo Ping segera mengangkat lengannya, mengepalkan tinjunya, dan tiba-tiba meledakkannya ke arah dinding di depannya. Kecemerlangan lima warna itu bergerak dengan tinjunya, dan seluruh lengannya terbungkus dalam kecemerlangan lima warna. Bang! Dengan erangan teredam, Liao Cheng Yun dan yang lainnya dikejauhan menunggu hasilnya dengan mata penuh harap. Saat Luo Ping menarik lengannya, mereka semua menunjukkan kekecewaan. 906. Tampaknya dinding di urat mineral tingkat bumi ini benar-benar kokoh. Saudara Luo bahkan telah melepaskan cahaya ilahi tubuh jiwanya, tetapi dia masih tidak dapat memecahkan dinding tersebut. Tidak heran para ahli suan imortal itu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara Luo, apakah kamu baru saja menggunakan kekuatan penuhmu? Apakah anda pikir anda memiliki peluang untuk mendobrak tembok itu? Nalan Chong bertanya pada Luo Ping. Meskipun dia sedikit kecewa karena Luo Ping tidak dapat mendobrak tembok, dia tetap mengagumi kekuatan fisik saudara Luo. Selain itu, dia dapat melihat bahwa Luo Ping sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Jadi, dia bertanya. Tentu saja saya tidak menggunakan kekuatan penuh saya, tapi saya tidak yakin apakah saya berhasil memecahkan tembok itu. Bagaimanapun, kekerasan tanah berada di luar imajinasi saya. Aku akan mencobanya lagi. Jika masih tidak berhasil, maka aku hanya bisa menyerah. Luo Ping menjawab. Dia baru saja melepaskan cahaya ilahi tubuh jiwa, ditambah dengan kekuatan asli tubuh fisiknya, sehingga dia tidak dapat mendobrak tembok. Jadi, dia berencana untuk mencobanya terakhir kali. Penjaga Luo, lakukan yang terbaik. Min Ye berkata sambil tersenyum. Luo Ping tersenyum saat mendengar itu. Kemudian, dalam cahaya lima warna di sekelilingnya, kekuatan yang sangat kuat muncul seketika. Itu adalah kekuatan lima elemen. Setelah melepaskan kekuatan lima elemen, Luo Ping melihat ke dinding di depannya, matanya penuh percaya diri. Segala sesuatu di alam semesta berada dalam kekuatan lima elemen, begitu pula tembok di depannya. Kekuatan lima elemen Luo Ping telah mencapai tahap yang sangat kuat. Dia yakin itu cukup untuk mendobrak tembok di depannya. Dia juga meninju. Kali ini, kekuatan tinju tirani menghancurkan ruang, menggulung turbulensi ruang angkasa dan bergegas menuju dinding dengan cara yang tak terhentikan. Jarak pendek ditempuh dalam sekejap. Liao Cheng Yun dan yang lainnya dikejauhan menahan nafas dan tampak lebih gugup daripada Luo Ping. Bang! KKK! Setelah ledakan keras, serangkaian suara pecah terdengar. Di dinding di depan mereka, retakan menyebar dengan cepat, memanjang hingga beberapa kaki sebelum berhenti. Itu luar biasa! Jin Nan tiba-tiba menghela nafas dengan emosi, menyebabkan Liao Cheng Yun dan yang lainnya yang sama terkejutnya tersentak bangun pada saat yang sama, dan mereka semua memasang ekspresi terkejut. Kekuatan fisik rekan immortal Luo memang sangat kuat. Baru saja, kamu sepertinya telah melepaskan kekuatan lima elemen, yang kebetulan mampu menahan kekuatan dinding. Meskipun itu sedikit tipuan, itu juga membuktikan bahwa kemampuan rekan abadi Luo sangat brilian. Saya tidak pernah menyangka bahwa rekan Daoist Luo benar-benar memiliki tubuh roh pentabawaan. Pantas saja Anda mampu mengaktifkan cahaya ilahi tubuh roh lima elemen dan memanfaatkan kekuatan lima elemen hingga kesempurnaan seperti itu. Saya percaya bahwa pencapaian seorang jenius seperti rekan abadi Luo di masa depan pasti tidak terbatas, dan mungkin tidak akan sulit baginya untuk menjadi raja abadi. Nada suara Jin Nan dipenuhi dengan kekaguman dan kekaguman pada Luo Ping. Dia juga percaya bahwa Luo Ping akan menjadi raja abadi di masa depan. Pakar Raja Abadi Liao Cheng Yun dan yang lainnya berteriak kaget saat mendengar ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jin Nan benar-benar akan memberikan penilaian setinggi itu terhadap Luo Ping. Lagi pula, di seluruh domen abadi, jumlah ahli raja abadi sekarang tidak dapat dihitung dengan dua tangan. Bagaimanapun juga, semua orang yang mampu menjadi raja abadi adalah orang jenius dalam budidaya yang berjumlah satu dalam satu miliar. Selain memiliki bakat alam dalam budidaya yang jauh melebihi orang biasa, keberuntungan, rejeki, kebijaksanaan, strategi, mentalitas, ketekunan, dan lain sebagainya semuanya berada di puncak. Dalam keadaan seperti itu, para ahli raja abadi ini mampu menonjol dari para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di domen abadi dan mengatasi semua rintangan seperti pisau panas menembus mentega. Mereka menyapu semua bahaya dan memusnahkan musuh-musuh tangguh yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka akhirnya berdiri di puncak domen abadi dalam keadaan di mana mereka memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Dapat dikatakan bahwa menjadi raja abadi bukanlah hal yang mudah, dan kesulitan serta bahaya yang terlibat sama sekali tidak terbayangkan. Ada banyak sekali kultifator di wilayah abadi, dan mereka semua ingin berkultifasi ke alam raja abadi. Namun, pada akhirnya hanya sedikit orang yang berhasil. Meskipun Liao Cheng Yun dan yang lainnya yakin dengan bakat kultifasi Luoping, kekuatan tempur yang kuat, dan metode yang brilian, mereka tidak pernah berpikir bahwa Luoping pada akhirnya bisa menjadi ahli raja abadi. Sekarang, Jin Nan benar-benar mengajukan ide seperti itu, menyebabkan Liao Cheng Yun dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Jin Nan begitu yakin. Jangan bilang kalau kamu benar-benar menyanjung kakak Luo agar bisa bertahan hidup. Tahukah kamu betapa sulitnya menjadi ahli raja abadi? Itu bukanlah sesuatu yang bisa diwujudkan hanya dengan mengatakannya. Aku menyarankanmu untuk patuh menerima nasibmu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa membuat kami melepaskanmu dengan mengjilat kakak Luo dan mendekati kami. Liao Cheng Yun memandang Jin Nan dan berbicara dengan perasaan tidak puas. Menurutnya, alasan Jin Nan mengatakan ini pasti untuk bertahan hidup. Rekan imortal Liao, kamu salah paham. Apa yang aku katakan tadi bukanlah omong kosong, tapi kesimpulanku sendiri. Namun, sangat sulit untuk menyimpulkan nasib para jenius luar biasa yang memiliki keberuntungan besar karena Dao Surgawi akan melepaskan kekuatan yang mencegah orang lain menyimpulkan nasib mereka. Baru saja, ketika saya menyimpulkan nasib rekan abadi Luo, saya diganggu oleh suatu kekuatan. Ini membuat saya mengerti bahwa rekan abadi Luo pasti adalah orang istimewa yang dilindungi oleh Dao Surgawi. Orang istimewa seperti itu perlu menanggung kesulitan dan kesulitan di jalur kultifasi. Menahan lebih banyak kesulitan dan bahaya, namun lebih sering daripada tidak, seseorang dapat mencapai hal-hal yang lebih besar. Selama rekan abadi Luo dapat mengatasi semua bahaya, tidak akan sulit baginya untuk menjadi raja abadi di masa depan. Jin Nan tidak menunjukkan kemarahan sedikitpun karena perkataan Liao Cheng Yun. Sebaliknya, dia menjelaskan secara detail, menunjukkan bahwa apa yang dia katakan tadi adalah wajar. Deduksi Kamu bilang kamu baru saja menyimpulkan nasib saudara Luo. Apa Anda sedang bercanda? Mengapa saya merasa Anda tidak hanya pandai berbicara, tetapi Anda juga tahu cara menyombongkan diri? Kata Liao Cheng Yun sambil mengerutkan kening. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada tuan muda tertua kita. Saya pikir kamu bosan hidup. Salah satu pengikut Jin Nan tiba-tiba berbicara dan mengancam Liao Cheng Yun. Diam. Jin Nan menghentikan pengikut di belakangnya dan berkata, Saudara Liao, jangan marah. Pengikut saya tidak tahu aturannya. Saya yakin Anda tidak akan menurunkan diri Anda ke levelnya. Saya tidak membual ketika saya mengatakan bahwa saya sedang menyimpulkan nasib rekan abadi Luo. Itu karena saya juga telah mengembangkan dao pengurangan sambil mengembangkan dao abadi. Saat itu, saya secara tidak sengaja menyelamatkan seorang tetua klankou di aliansi abadi takdir. Setelah dia pulih dari luka-lukanya, dia hanya mengajari saya beberapa dao deduksi dan memberi saya buku kultivasi. Setelah bertahun-tahun belajar, saya cukup beruntung telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam dao deduksi. Secara alami, saya dapat menyimpulkan nasib beberapa orang. Jin Nan pertama kali meminta maaf kepada Liao Cheng Yun atas pengikutnya. Kemudian, dia menjelaskan alasan mengapa dia bisa menyimpulkan nasib orang lain untuk membuktikan bahwa dia tidak sedang menyombongkan diri. Klankou dari aliansi abadi takdir. Jika itu masalahnya, maka tidak perlu meragukan apa yang dikatakan rekan immortal Jin. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa klankou berspesialisasi dalam dao deduksi. Pencapaian mereka dalam dao deduksi sangat menakutkan. Tidak ada yang tidak yakin. Nalan Chong terkejut dan mempercayai kata-kata Jin Nan. Liao Cheng Yun, Luo Ping, dan Min Yi saling memandang dengan heran setelah mendengar kata-kata Jin Nan. Aku tidak menyangka rekan immortal Jin bisa diajari dao pengurangan secara pribadi oleh tetua klankou. Tampaknya peluang rekan immortal Jin benar-benar patut ditiru. Luo Ping berkata sambil tersenyum tipis. Dia sudah akrab dengan pembagian kekuasaan di domain abadi. Keluarga Kou adalah aliansi abadi lainnya, salah satu keluarga teratas di aliansi abadi kehendak surga. Keluarga Kou mahir dalam dao ramalan. Meskipun budidaya mantra mereka agak lemah, mereka masih sangat kuat karena keunikan dao ramalan. Semua orang di klankou akan dengan serius mempraktikkan dao deduksi. Begitu mereka berhasil mempraktikkannya, meskipun kekuatan mereka tidak mencukupi, mereka dapat menyimpulkan bahaya yang akan mereka hadapi. Dengan demikian, mereka bisa melakukan persiapan terlebih dahulu untuk mencari peruntungan dan menghindari bencana. Justru karena inilah banyak pembudidaya akan merasa pusing ketika menghadapi orang-orang klankou, bahkan jika mereka lebih kuat dari pihak lain. Sekarang, Jin Nan sebenarnya telah diajari dao deduksi secara pribadi oleh tetua klankou dan telah mencapai beberapa prestasi di dalamnya. Tentu saja, Luoping dan yang lainnya sangat terkejut. Liao Cheng Yun telah diancam oleh rombongan Jin Nan dan hampir marah. Saat Jin Nan meminta maaf, Luoping menghentikannya. Ini membuatnya sedikit tertekan, tetapi pada saat ini, senyuman aneh muncul di wajahnya. Rekan Jin Abadi, bisakah kamu benar-benar menyimpulkan nasib orang lain? Apakah itu benar? Liao Cheng Yun tiba-tiba bertanya pada Jin Nan. Itu benar, tapi... Jin Nan mengangguk. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Liao Cheng Yun langsung menariknya menjauh dari Luoping dan yang lainnya. He he, rekan immortal Jin, aku telah menyinggungmu sebelumnya. Kuharap rekan immortal Jin bisa bermurah hati dan memaafkanku. Karena kamu mengetahui dao deduksi, bisakah kamu membantuku menyimpulkan apakah Min Yi dan aku akan bersama di masa depan? Liao Cheng Yun memiliki senyuman tersanjung di wajahnya. Setelah meminta maaf kepada Jin Nan, dia mulai mengajukan permintaannya. Saat berbicara, Liao Cheng Yun secara alami diam-diam melirik Min Yi di kejauhan, seolah dia takut dia akan mendengarnya. Kami berasal dari kota abadi yang berbeda, jadi wajar jika kamu menangkapku. Mengapa aku peduli? Namun, nanti, kamu sebenarnya ingin membunuhku, jadi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Jika rekan abadi Luo tidak menghentikanku, aku mungkin akan dibunuh olehmu. Sekarang, kamu benar-benar ingin aku membantumu menyimpulkan nasibmu. Apakah menurut Anda saya akan setuju? Nada suara Jin Nan tidak cepat atau lambat, dengan ketidakpuasan yang mendalam. He he, Saudara Jin, saya yakin Anda bukanlah orang yang berpikiran sempit. Baiklah, saya akan melepaskan segel Anda sekarang dan membiarkan Anda memulihkan kultifasi Anda. Saya harap Anda dapat membantu saya menyimpulkan. Liao Cheng Yun tidak marah atas tuduhan Jin Nan. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Saat berbicara, Liao Cheng Yun langsung melepaskan segel kultifasi Jin Nan dan memulihkan kultifasinya. 907 Setelah memulihkan kekuatannya, Jin Nan masih terlihat serius, tetapi dia berkata, saya dapat melihat bahwa Anda tulus dalam permintaan maaf Anda. Kalau begitu, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Namun, pemotongan ini melibatkan privasi pribadi, dan itu adalah tindakan mencuri rahasia surga. Bahkan jika itu disimpulkan, saya tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Kalau tidak, saya akan membocorkan rahasia surga dan dihukum oleh jalan dari surga. Selain itu, semakin sering saya menyimpulkan nasib orang lain, semakin banyak rahasia yang akan saya curi, dan semakin banyak rahasia yang akan saya pahami. Ini tidak baik untuk kultifasi saya sendiri. Oleh karena itu, secara umum, para kultifator yang mempraktikkan cara deduksi tidak akan dengan mudah menyimpulkan nasib orang lain kecuali mereka dalam bahaya atau bertemu dengan beberapa orang yang mereka minati. Liao abadi, sangat sulit bagiku untuk membantumu menyimpulkan takdir. Aku khawatir aku akan membocorkan rahasia surga dan dihukum oleh jalan surga. Jin Nan dengan tidak tergesa-gesa memberitahu Liao Cheng Yun beberapa situasi dan konsekuensi dari teknik deduksi. Dia ingin memberitahunya bahwa permintaannya agak sulit. Saudara Jin, jika kamu tidak bisa mengatakannya dengan lantang, kamu bisa mengungkapkannya melalui tindakanmu. Setelah kamu menyimpulkan, jika Min Yi dan aku bisa bersama, angguk saja. Jika kita tidak bisa bersama, gelengkan saja kepalamu. Bukankah itu cukup? Kata Liao Cheng Yun tanpa ragu-ragu. Mendengar itu, wajah Jin Nan menunduk. Dia awalnya ingin menggunakan ini sebagai alasan untuk tidak membantu Liao Cheng Yun menyimpulkan. Dia tidak menyangka Liao Cheng Yun akan menggunakan trik ini. Baiklah, aku akan mencobanya. Jin Nan berkata tanpa daya. Saudara Jin, kamu benar-benar-benar. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah melupakan bantuan ini jika kamu membantuku kali ini. Liao Cheng Yun berjanji dan menganggap ini sebagai bantuan. Mendengar itu, Jin Nan tidak melanjutkan berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berdiri diam dan memulai proses pemotongan. Melihat itu, Liao Cheng Yun tentu saja tidak berani mengganggunya. Pandangan Jin Nan tertuju pada sosok Liao Cheng Yun tanpa berkedip. Dia melepaskan ruang domainnya, tetapi itu hanya menutupi tubuhnya sendiri. Setelah menatap Liao Cheng Yun sejenak, Jin Nan perlahan menutup matanya. Sejumlah besar rune mulai muncul di ruang sekitar tubuhnya. Rune ini berputar berlawanan arah jarum jam, semakin cepat. Dalam sekejap mata, kecepatan putaran jimat ini telah mencapai titik ekstrim, dan hanya lapisan cahaya yang terlihat. Saat Liao Cheng Yun merasa sangat terkejut, dia menemukan bahwa lapisan cahaya ini bersinar dan diserap oleh tubuh Jin Nan. Di saat yang sama, mata Jin Nan tiba-tiba terbuka. Dua berkas cahaya keluar dari matanya sebelum menghilang. Simulasi sudah selesai. Kata Jin Nan. Apa? Itu dia. Itu terlalu cepat. Liao Cheng Yun berkata dengan heran. Memang cepat, tapi prosesnya tidak mudah. Jika bukan karena basis kultivasi Anda tidak terlalu tinggi, saya mungkin tidak bisa melakukan ramalan. Lagi pula, saya sudah melakukan ramalan. Untuk rekan abadi Luo sekali. Kata Jin Nan. Liao Cheng Yun dan yang lainnya tidak tahu kapan dia menyimpulkan karena semua perhatian mereka tertuju pada Luo Ping. Jadi, apa hasilnya? Liao Cheng Yun tidak sabar untuk bertanya dengan suara rendah. Di saat yang sama, dia mengintip ke arah Min Yi dari kejauhan lagi. Mendengar ini, Jin Nan menganggup pelan. Kemudian, dia mengabaikan Liao Cheng Yun dan langsung kembali ke tempat Nalan Chong dan yang lainnya berada. Rekan Jin Abadi, apakah saudara Liao memintamu pergi ke sana untuk memintamu membantunya menyimpulkan sebab dan akibat? Nalan Chong bertanya pada Jin Nan. Mendengar ini, Jin Nan tersenyum dan berkata, sepertinya rekan abadi Nalan sangat mengenal rekan abadi Liao. Dia memintaku untuk menyimpulkan masalah ini. Setelah Jin Nan selesai berbicara, dia memandang Min Yi dengan penuh arti dan tidak mengatakan apapun lagi. Ada apa dengan saudara Liao? Kenapa dia masih berdiri di sana dan tidak datang? Melihat Liao Cheng Yun masih membelakangi kerumunan, Luo Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Menurutku, dia pasti terjerumus ke dalam pusaran kegembiraan dan tidak bisa melepaskan diri. Lihat bahunya yang terus bergetar. Dia pasti tertawa diam-diam. Mari kita abaikan dia dan lakukan tugas kita. Momong-momong, saudara Luo, kamu sudah membuat begitu banyak retakan di dinding. Aku yakin jika kamu melakukannya lagi, kamu pasti bisa mendobrak tembok itu, kan? Nalan Cong sepertinya telah mengetahui isi hati Liao Cheng Yun dan mengingatkan semua orang untuk mengabaikannya. Kemudian, dia bertanya kepada Luo Ping tentang cara mendobrak tembok. Ya, itu karena kekuatan lima elemenku istimewa sehingga aku bisa mencapai efek seperti itu. Sekarang, kita hanya perlu melakukannya lagi, dan kita akan bisa mendapatkan batu jiwa surgawi tingkat bumi dalam jumlah besar. Luo Ping menjawab tanpa ragu-ragu. Sejumlah besar batu jiwa surgawi tingkat bumi. Saat aku berkultivasi di masa lalu, batu jiwa surgawi tingkat tertinggi yang aku gunakan hanyalah batu jiwa surgawi tingkat menengah. Kini, setelah aku mempunyai batu jiwa surgawi tingkat bumi dalam jumlah besar, aku benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Kata Nalan Cong. Haha, ini bukan mimpi. Kita akan segera mendapatkan batu jiwa surgawi tingkat bumi dalam jumlah besar. Luo Ping tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia berbalik dan melancarkan serangan terakhirnya. Pukulannya yang kuat, yang berisi kekuatan lima elemen, mengenai tempat yang sama di dinding. Retakan. Ledakan. Dengan dua suara keras, dinding di depan Luo Ping tiba-tiba hancur. Sejumlah besar batu berjatuhan dan berserakan di sekitar kaki Luo Ping. Luo Ping telah mundur beberapa langkah ke masa lalu. Saat ini, dia melihat batu-batu di sekitar kakinya dan kemudian ke dinding di depannya. Matanya dipenuhi kegembiraan. Datang dan lihatlah. Ini seharusnya adalah batu jiwa surgawi tingkat bumi, kan? Luo Ping berbalik dan berkata pada Nalan Cong dan yang lainnya. Nalan Cong dan Min Yi adalah yang paling dekat dengan tembok. Mereka segera bergegas mendekat. Jin Nan juga memimpin rombongannya tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Liao Cheng Yun, yang berdiri di kejauhan, juga terbangun dari kegembiraannya dan berjalan menuju Luo Ping. Ketika kerumunan itu mendekati Luo Ping, mereka semua melihat ke dinding di depan Luo Ping. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Setelah beberapa saat, mereka pulih dari keterkejutannya. Ya, ini adalah batu jiwa surgawi tingkat bumi. Tuanku, oh, tetua keluarga kau, memberiku beberapa batu jiwa surgawi tingkat bumi ketika dia mengajariku dao ramalan. Batu-batu itu persis sama dengan yang ada di dinding di depan kita. Dengan bantuan energi jiwa abadi yang kaya dalam batu jiwa surgawi kelas bumi itulah aku bisa berkultivasi ke alam abadi mistik tingkat 3 dalam waktu singkat. Jika bukan karena kecelakaan itu, saya pasti sudah menjadi dewa mistik tingkat 7 sekarang. Tingkat kultivasi saya tidak akan menurun dan menjadi orang cacat yang tidak dapat membuat kemajuan apapun dalam kultivasi. Suara Jin Nan terdengar samar, membenarkan bahwa batu jiwa surgawi di dinding di depan mereka memang batu jiwa surgawi tingkat bumi. Dia pernah melihat dan menggunakannya sebelumnya, jadi dia sangat yakin. Setelah mendengar kata-kata Jin Nan, Luo Ping dan yang lainnya sangat bersemangat. Lagipula, sudah dipastikan bahwa batu-batu di dinding di depan mereka adalah batu jiwa surgawi tingkat bumi, yang berarti perjalanan mereka benar-benar berharga. Namun, setelah kegembiraan, Luo Ping dan yang lainnya tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengalihkan pandangan mereka dari dinding ke Jin Nan. Rekan imortal Jin, kamu mengatakan bahwa kamu sudah menjadi mistik imortal tingkat 3 saat itu. Hanya karena kecelakaan itulah kultivasi Anda jatuh dan menyulitkan Anda untuk membuat kemajuan dalam kultivasi. Luo Ping bertanya dengan heran. Itu benar. Jin Nan menjawab dengan lugas. Menurut rekan abadi Jin, kamu akan menjadi dewa mistik tingkat 7 sekarang jika tidak ada kecelakaan. Apakah itu berarti kultivasimu lebih tinggi dari saudaramu, Jin Song? Luo Ping bertanya lagi. Meskipun dia tidak mengetahui kultivasi Jin Song, dia telah mengetahui dari sekian bahwa kultivasi Mo Yu adalah dewa mistik tingkat 5. Dilihat dari pertarungan sebelumnya, kekuatan Mo Yu dan Jin Song hampir sama, yang cukup untuk menentukan bahwa Jin Song juga merupakan mistik imortal tingkat 5. Itu benar. Jin Nan menjawab lagi. Kalau tidak salah, kecelakaan kakak Jin pasti ada hubungannya dengan kakakmu, Jin Song, kan? Luo Ping terus bertanya. Hahaha, aku benar tentangmu, kakak Luo. Luo. Kamu benar-benar pintar. Benar, kecelakaanku disebabkan oleh saudara laki-lakiku yang kedua. Namun, dia menghancurkan semua bukti, jadi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa dia yang melakukannya. Jin Nan tidak terlalu terkejut karena tebakan Luo Ping benar. Sebaliknya, ketika dia berbicara tentang apa yang terjadi saat itu, ada rasa ketidakberdayaan yang kuat dalam suaranya. Saya tidak menyangka saudara Jin akan menjadi dewa mistik tingkat 3 pada saat itu. Pantas saja Anda adalah putra dari keluarga kelas 3. Bakat dan kecepatan kultivasi Anda bukanlah sesuatu yang dapat kami bandingkan. Kami menertawakan rendahnya kultivasi Anda sebelumnya. Sekarang sepertinya kami hanya meminta penghinaan. Jika saudara Jin tidak mengalami kecelakaan, saya khawatir Anda bahkan tidak akan melihat kami sekarang, kan? Perkataan Liao Cheng Yun mengungkapkan sikap mencela dirinya sendiri atas kelakuan sebelumnya, namun ia tidak lupa mengolok-oloknya. Tidak ada, seandainya, itu fakta bahwa kultivasi saya telah jatuh. Saya adalah seorang kultivator dengan kultivasi rendah sekarang, jadi wajar jika Anda menertawakan saya. Selain itu, saya sudah terbiasa. Namun, kalimat terakhirmu benar. Jika aku adalah mistik imortal tingkat 7 sekarang, aku tidak akan melihatmu. Jadi sepertinya kita harus berterima kasih pada kecelakaan, itu karena bisa berbicara begitu bahagia sekarang. Rupanya Jin Nan sudah lama terbiasa dengan keadaannya saat ini. Lagi pula, ketika seseorang diejek sampai batas tertentu, dia tidak akan sanggup menanggungnya dan bunuh diri, atau dia akan terbiasa dan tidak menganggapnya serius. Jelas sekali, Jin Nan adalah yang terakhir. Menanggapi ejekan Liao Cheng Yun, Jin Nan menanggapinya dengan senyuman dan mengira pertemuan mereka karena kecelakaan itu. Sejujurnya, tidak ada permusuhan di antara kami. Alasan mengapa kami ingin menangkapmu hanya karena kami tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Sekarang kita sudah menjadi teman, tidak perlu memenjarakanmu. Aku yakin meskipun kami menyerahkanmu kepada gubernur kota Mo Ming, Jin Chengmu tidak akan menyelamatkanmu dengan cara apapun. Luoping berkata pada Jin Nan. Sekarang, setelah memastikan permusuhan antara Jin Nan dan Jin Song, Luoping semakin yakin dengan dugaannya bahwa Jin Cheng tidak akan peduli dengan hidup atau mati Jin Nan. Saat berbicara, Luoping memberi isyarat kepada Liao Cheng Yun untuk melepaskan pelayan Jin Nan. Bagaimanapun, mereka sekarang berteman dengan Jin Nan. 908. Memang benar, Jin Song sekarang adalah kandidat untuk mewarisi posisi penguasa kota. Aku hanya seorang cacat yang tidak bisa berkultivasi. Ayah tentu saja tidak akan mengabaikan wajah Jin Song untukku. Lupakan saja, jangan bicarakan ini. Mari kita kumpulkan batu jiwa abadi. Lagi pula, ada begitu banyak batu jiwa abadi tingkat bumi di depan kita. Jika kita tidak mengumpulkannya, kita bodoh. Setelah Jin Nan menghela nafas dengan emosi, dia tidak lagi membahas topik ini. Sebaliknya, dia mengubah topik menjadi batu jiwa abadi. Ya, lebih penting mengumpulkan batu jiwa abadi sekarang. Lagi pula, kita hanya punya waktu tiga hari tiga malam. Begitu waktunya habis, kita tidak akan punya kesempatan untuk mengumpulkannya. Liao Cheng Yun segera berkata, Baiklah, mari kita mulai. Setelah Luoping selesai berbicara, dia mulai mengumpulkan batu jiwa abadi bersama yang lain. Meskipun tembok sebelumnya sangat kuat, batu jiwa abadi di dalamnya lebih mudah ditambang setelah tembok itu rusak. Dinding yang rusak itu lebarnya sekitar dua kaki, yang cukup untuk ditambang bersama oleh semua orang. Di hadapan batu jiwa abadi tingkat bumi yang begitu berharga, kecepatan mereka secara alami sangat cepat. Setiap kali telapak tangan berubah menjadi pisau, ia dapat memotong batu jiwa abadi yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian dikumpulkan oleh semua orang. Dalam waktu singkat, sebuah lorong selebar sekitar tiga kaki berhasil ditambang dari tembok. Meskipun ruang di lorong itu luas, masih agak ramai bagi lebih dari selusin orang. Oleh karena itu, setiap orang langsung berpisah dan pergi ke tempat berbeda untuk menambang. Seluruh tambang batu jiwa abadi tingkat bumi sangat luas. Bahkan jika masing-masing dari mereka memilih arah, mereka akan tetap berjauhan setelah jangka waktu tertentu. Kita akan bertemu dalam tiga hari. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka semua pergi ke arah yang mereka pilih tanpa menoleh ke belakang. Segera, mereka menghilang ke lorong aslinya. Namun, ada lebih dari selusin lorong yang bercabang di sekitar lorong aslinya. Arah yang dipilih Luoping adalah tegak lurus dengan dinding. Dia tidak mengubah posisinya sama sekali. Yang lainlah yang memilih untuk mengubah arah. Saat penambangan semakin dalam, Luoping secara bertahap merasakan ada kekuatan misterius yang datang dari batu jiwa abadi di depannya, yang mulai menahan penambangan pisau telapak tangannya. Meskipun perlawanannya sangat kecil dan hampir dapat diabaikan, namun tetap tidak luput dari persepsi kekuatan jiwa Luoping. Hal ini membuatnya bingung dan curiga. Mengapa ada kekuatan misterius di batu jiwa abadi ini? Setelah merenung sejenak, Luoping tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan, dan wajahnya tidak bisa menahan ekspresi ekstasi. Jika itu benar-benar seperti dugaanku, bukankah kali ini aku akan sukses besar? Luoping berpikir dalam hatinya, dan kecepatan penambangan tangannya meningkat beberapa poin lagi. Setiap kali pisau palem muncul, itu akan memotong sebagian besar batu jiwa abadi di sekitarnya, dan kemudian dia akan segera mengumpulkannya. Saat kecepatan penambangan Luoping meningkat, kekuatan misterius di batu jiwa abadi di depannya juga secara bertahap menguat. Ia juga memperkuat perlawanannya terhadap serangan telapak tangan Luoping. Meski begitu, Luoping telah menambang sepanjang hari, namun dia masih belum mendekati lokasi kekuatan misterius itu. Bisa dilihat seberapa jauh jaraknya. Dalam sehari, Luoping telah menempuh kedalaman puluhan mil, dan jumlah batu jiwa abadi yang dia tambang cukup untuk membuat beberapa ahli abadi emas ngiler. Bagaimanapun juga, batu jiwa abadi tingkat bumi sangatlah berharga. Sekalipun seorang ahli keabadian emas kaya, jika dia ingin membeli batu jiwa abadi tingkat bumi, dia tidak bisa membeli terlalu banyak. Sekarang, Luoping telah menambang begitu banyak batu jiwa abadi tingkat bumi sekaligus, dan ahli keabadian emas manapun tidak akan ragu untuk merampoknya. Kalau terus begini, setelah tiga hari tiga malam, jumlah batu jiwa abadi tingkat bumi yang aku tambang akan setara dengan peredaran batu jiwa abadi selama setengah tahun di kota abadi kelas dua, kan? Luoping sangat bersemangat. Lagipula, menurut Jin Nan, dia hanya mengandalkan ki jiwa abadi dari beberapa batu jiwa abadi tingkat bumi untuk berkultivasi ke alam abadi mistik tingkat ketiga. Sekarang dia telah memperoleh begitu banyak batu jiwa abadi tingkat bumi, sulit membayangkan seberapa jauh dia akan berkultivasi. Luoping tidak membuang waktu dan terus menambang batu jiwa abadi. Setelah setengah hari, perlawanan yang dilepaskan di depannya akhirnya memperlambat kecepatan penambangan Luoping sekitar 80%. Luoping bisa saja membelah batu jiwa abadi di depannya dalam sekali percobaan, tapi sekarang, dia perlu melakukannya beberapa kali. Hal ini menyadarkannya bahwa sumber kekuatan itu tidak jauh. Untuk mendekati sumber kekuatan secepat mungkin untuk memastikan tebakannya, Luoping tiba-tiba meningkatkan kultivasinya dan meningkatkan kecepatannya lagi. Semakin dekat dia dengan sumber kekuatan, semakin kuat pula perlawanannya. Pada saat yang sama, budidaya Luoping juga meningkat. Akhirnya, setelah setengah hari, Luoping membuka batu jiwa abadi di depannya dan melihat pemandangan yang membuatnya sangat bersemangat. Hahaha, benar saja, aku tidak menyangka keberuntunganku tidak akan melemah setelah naik ke alam abadi. Aku benar-benar menemukan hal bagus begitu cepat. Kristal jiwa seukuran kepalan tangan ini mungkin telah terbentuk belum lama ini, namun kristal ini terbentuk di tambang batu roh surgawi tingkat bumi, jadi jumlah energi roh surgawi yang dikandungnya sangat mengerikan. Selama aku mendapatkan kristal jiwa ini dan menempatkannya di gerbang surga yang mendalam, itu pasti akan berkembang menjadi tambang batu jiwa abadi tingkat bumi yang besar di masa depan. Luoping berpikir dalam hati sambil melihat kristal seukuran kepalan tangan yang tertanam di batu jiwa abadi di depannya. Itu memancarkan cahaya yang samar. Sebelumnya, dia sudah menduga bahwa kekuatan misterius harus dilepaskan oleh sol kristal. Bagaimanapun, hanya kristal jiwa yang bisa ada di batu jiwa abadi. Sekarang, kristal jiwa di depannya membenarkan dugaan luoping. Itu juga membuatnya ingin mengumpulkannya dan menempatkannya di gerbang surga yang mendalam. Kristal jiwa adalah objek spiritual yang lahir dari ki jiwa abadi di tambang batu jiwa abadi setelah bertahun-tahun kondensasi dan evolusi. Untuk menghasilkan sol kristal, selain immortal sol ki di tambang immortal sol stone mencapai level tertentu, juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Nilai kristal jiwa seribu kali lebih tinggi daripada batu jiwa abadi. Lagi pula, setelah ki jiwa abadi di batu jiwa abadi diserap oleh penggarap, batu jiwa abadi akan kehilangan nilainya. Namun, kristal jiwa berbeda. Kristal jiwa dapat menghasilkan ki jiwa abadi dengan sendirinya. Bahkan jika kultifator menyerap semua ki jiwa abadi di batu jiwa abadi, selama diberikan waktu yang cukup, ia masih dapat menghasilkan ki jiwa abadi. Selain itu, selama kristal jiwa ditempatkan di pegunungan acak, setelah bertahun-tahun berevolusi, pegunungan tersebut dapat menghasilkan batu jiwa abadi dalam jumlah besar karena kristal jiwa terus menyerapki jiwa abadi. Semakin lama waktunya, semakin tinggi nilai batu jiwa abadi. Dapat dikatakan bahwa nilai batu jiwa abadi di seluruh tambang batu jiwa abadi tidak sebanding dengan nilai kristal jiwa. Hubungan antara batu jiwa abadi dan kristal jiwa seperti hubungan antara telur dan ayam. Yang satu akan habis sementara yang lain bisa diproduksi terus-menerus. Menggunakan kristal jiwa untuk mengubah pegunungan menjadi tambang batu jiwa abadi mungkin membutuhkan waktu lama bagi orang lain. Namun, itu tidak terlalu sulit bagi Luoping. Bagaimanapun, gerbang surga yang mendalam Luoping memiliki kemampuan untuk mempercepat waktu. Ini bisa mempercepat evolusi pegunungan. Kultivasi Wufei Ying telah pulih dengan pesat. Pada saat ini, dia dapat mempercepat waktu di gerbang surga yang mendalam sebanyak 30 kali lipat. Meski masih jauh dari kondisi puncaknya, itu sudah cukup bagi Luoping. Luoping sangat bersemangat. Dia melepaskan kekuatan inti celestialnya tanpa ragu-ragu dan membungkusnya dengan keterampilan jiwa di depannya. Dalam sekejap, dia mencapai sol kristal. Merasakan bahaya, kristal jiwa segera bersinar terang dan melepaskan kekuatan yang kuat untuk melakukan serangan balik. Namun, kristal jiwa belum lama lahir. Meski memiliki kecerdasan awal, kekuatannya masih relatif lemah. Ia sama sekali tidak bisa bersaing dengan Luoping. Segera setelah kekuatan kristal jiwa dilepaskan, ia langsung dikalahkan oleh kekuatan inti surgawi Luoping. Kemudian, kekuatan inti surgawi terus bergerak maju dan melilit kristal jiwa. Pada saat yang sama, Luoping memotong dengan telapak tangannya dan langsung membelah batu jiwa abadi di sekitar kristal jiwa. Kemudian, sambil berpikir, kekuatan inti surgawi mengeluarkan kristal jiwa dan terbang ke telapak tangannya. Luoping mengambil kristal jiwa di tangannya dan melihatnya sejenak. Lalu, dia menyimpannya tanpa ragu-ragu. Setelah meninggalkan tempat ini, dia akan meluangkan waktu untuk meletakkan kristal jiwa di gerbang surga yang mendalam. Meskipun dia telah memperoleh benda abadi yang sangat berharga seperti kristal jiwa, akan memakan waktu lama untuk mengubah kristal jiwa menjadi tambang batu jiwa abadi. Pada saat ini, Luoping masih harus terus menambang batu jiwa abadi. Oleh karena itu, setelah menenangkan diri sejenak, Luoping sekali lagi terjun ke penambangan. Dia masih punya satu hari lagi, jadi dia harus berusaha untuk menambang lebih banyak batu jiwa abadi. Sama seperti Luoping, Min Yi dan yang lainnya juga bekerja keras untuk menambang batu jiwa abadi selama dua hari ini. Bagaimanapun, kesempatan seperti itu mungkin hanya datang sekali. Bagaimana mungkin mereka tidak serius? Meskipun mereka tidak seberuntung Luoping dalam mendapatkan kristal jiwa, jumlah batu jiwa abadi yang mereka peroleh selama dua hari ini sudah cukup untuk mereka kembangkan ke tingkat yang sangat tinggi. Melihat bahwa hanya ada satu hari tersisa, semua orang mempercepat dan meningkatkan budidaya mereka hingga batasnya untuk menambang lebih banyak batu jiwa abadi. Saat Luoping dan yang lainnya sedang menambang batu jiwa abadi, di dalam gua di luar, para prajurit dari dua kota abadi tidak mengendur sama sekali. Mereka semua menyerang Menara Guntur Seismik di depan mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Meskipun tingkat Menara Guntur Seismik sangat tinggi, ia telah kehilangan pemiliknya. Terlebih lagi, ketika ia menyegel Huian Suo, ia juga mengalami sejumlah kerusakan, yang sangat mengurangi kekuatannya. Sekarang, menghadapi serangan kerumunan, Menara Guntur Seismik harus melawan energi asal abadi dari dua tentara kota abadi di luar. Di sisi lain, ia harus menekan serangan balik Huian Suo. Dapat dikatakan bahwa ia terjebak dalam situasi terjepit. Saat kerumunan terus menyerang, kekuatan petir yang dilepaskan oleh Menara Guntur Seismik secara bertahap melemah. Meski tingkat pelemahannya sangat kecil, namun tetap memberikan harapan bagi masyarakat. Berikutnya adalah momen paling krusial. Setelah lantai atas Menara Guntur Seismik dibuka, kekuatan yang dilepaskan akan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, Anda semua harus meminum beberapa pil untuk memulihkan kultifasi Anda. Segera, Anda akan menghadapi pertempuran yang sulit. Jangan khawatir, saya akan memberikan kompensasi atas pil yang hilang. Huian Suo mengingatkan orang banyak. 909 Ketika Mou Yu dan yang lainnya mendengar pengingat Huian Suo, mereka sangat terkejut. Ketidakpuasan yang kuat muncul di hati mereka. Lagi pula, Huian Suo tidak memberi tahu mereka tentang hal ini sejak awal. Meskipun hati mereka tidak puas, mereka telah mencapai tahap ini. Mereka hanya bisa melanjutkan. Oleh karena itu, semua orang mengeluarkan pil dan menelannya untuk mengisi kembali energi asal surgawi mereka. Tidak lama setelah semua orang menelan pil tersebut, sebelum mereka dapat memurnikannya sepenuhnya, menara mengejutkan Guntur tiba-tiba bersinar terang. Kekuatannya tiba-tiba meningkat. Di bawah tatapan terkejut semua orang, tingkat tertinggi menara mengejutkan Guntur tiba-tiba melepaskan sejumlah besar petir Lei Guang, menyerang ke segala arah. Meskipun itu masih lightning Lei Guang, kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, ada kekuatan aneh di dalam lightning Lei Guang yang dengan cepat memengaruhi emosi semua orang. Di bawah pengaruh kekuatan aneh ini, para prajurit dengan budidaya lebih rendah semuanya dipenuhi dengan aura kejam yang kuat. Saat mereka menyerang, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Awalnya, orang-orang ini telah menunjukkan kekuatan mereka hingga batasnya. Sekarang mereka terus meningkatkan kekuatan mereka, dapat dikatakan bahwa mereka secara paksa meningkatkan kekuatan mereka. Jika mereka terus meningkatkan kekuatan mereka terlalu lama, hal itu pasti akan menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Namun, orang-orang ini sepertinya tidak menyadari situasi ini. Mereka terus meningkatkan kekuatan mereka tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, serangan mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun para prajurit dengan basis budidaya yang mendalam tidak secara paksa meningkatkan basis budidaya mereka, mereka semua merasa cemas dan gelisah. Hal ini menyebabkan mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat menyerang. Meskipun mereka tahu bahwa emosi semacam ini akan sangat mempengaruhi mereka, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menghilangkannya sepenuhnya. Pada saat ini, semua orang menyadari betapa kuatnya serangan dari tingkat tertinggi menara mengejutkan Guntur. Selain kekuatan aneh yang memengaruhi emosi semua orang, petir Lei Guang yang dilepaskan dari tingkat tertinggi menara kejut Guntur langsung bertemu dengan energi asal surgawi semua orang. Ketika kedua belah pihak bertabrakan, energi asal surgawi dari banyak prajurit tersebar. Di bawah serangan petir Lei Guang, energi asal surgawi mereka menghilang. Hanya prajurit dengan budidaya lebih tinggi yang mampu menahan serangan petir Lei Guang. Namun, mereka tidak menjalaninya dengan mudah. Mereka sangat fokus dan tidak berani gegabuh. Engah. Pupu. Banyak prajurit dengan basis budidaya rendah memuntahkan darah dalam jumlah besar. Di bawah serangan petir Lei Guang, tubuh mereka langsung terkena dan terluka parah. Dalam waktu singkat, puluhan orang sudah kehilangan kemampuan menyerang. Mereka mundur ke samping dan mulai mengedarkan Ki mereka untuk menyembuhkan luka mereka. Melihat hasil ini, ekspresi Mo Yu dan Jin Song berubah menjadi sangat jelek. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pagoda gempa Guntur akan sekuat ini. Itu melebihi ekspektasi mereka. Meski belum ada tentara yang tewas, banyak tentara dari dua kota abadi yang terluka parah, yang membuat mereka berdua merasa situasinya tidak baik. Senior, mengapa petir yang dilepaskan dari tingkat tertinggi menara Guntur seismik begitu kuat? Mengapa senior tidak memberi tahu kami tentang hal itu sebelumnya? Mo Yu bertanya pada Hu Yansuo. Nada suaranya dipenuhi dengan maksud interogatif yang kuat. Benar, senior. Jika kita tahu sebelumnya bahwa lantai atas menara Tundercelap begitu kuat, kita akan membuat persiapan terlebih dahulu. Kita tidak akan lengah seperti ini dan menderita kerugian. Jin Song juga berkata. Alasan kenapa aku tidak memberitahumu adalah demi kebaikanmu sendiri. Kamu seharusnya menyadari bahwa petir Lei Guang yang dilepaskan dari lantai atas menara Tundercelap tidak hanya kuat, tetapi juga dapat memengaruhi emosi dan pikiranmu. Sekarang, dalam keadaan di mana Anda tidak berdaya, pikiran Anda pada dasarnya terpengaruh dan hati Anda mudah tersinggung. Mereka yang memiliki basis kultifasi lebih rendah bahkan akan secara paksa meningkatkan kekuatan mereka, yang akan menyebabkan kerusakan besar pada Anda. Jika aku memberitahumu sebelumnya, kamu akan berjaga-jaga. Kamu akan mengembangkan rasa kewaspadaan dan ketakutan yang mendalam terhadap lantai atas menara Tundercelap. Pada saat yang sama, kamu akan memiliki pemikiran yang kuat untuk menyerang. Saat emosi seperti itu muncul, saat petir Lei Guang muncul di lantai paling atas, dampaknya terhadap emosi dan pikiranmu akan meningkat beberapa kali lipat. Siapa tahu, situasimu mungkin menjadi lebih buruk lagi. Akhirnya, saya dapat memberitahu Anda bahwa di dalam Lightning Lei Guang yang dilepaskan dari lantai atas menara Tundercelap, selain kekuatan guntur, ada juga kekuatan kegelapan. Itu adalah kekuatan kegelapan yang mempengaruhi emosi dan pikiran Anda. Dan juga meningkatkan kekuatan petir Lei Guang. Kekuatan kegelapan dapat menimbulkan emosi negatif di hati orang. Terlepas dari keinginan, pembunuhan, keserakahan, del. Oleh karena itu, saya tidak memberitahu Anda sebelumnya demi kebaikan Anda sendiri. Huyan Suo tahu apa yang dipikirkan Mo Yu dan yang lainnya. Mereka tidak puas karena dia tidak memberitahu mereka tentang situasi di lantai atas menara Tundercelap sebelumnya. Untuk menghilangkan ketidakpuasan mereka, Huyan Suo hanya bisa menjelaskan situasinya secara detail. Pada akhirnya, dia bahkan memberitahu mereka tentang kekuatan petir Lei Guang yang dilepaskan dari lantai atas. Setelah mendengar kata-kata Huyan Suo, Mo Yu dan Jin Song sangat terkejut. Mereka akhirnya mengerti mengapa kekuatan petir Lei Guang yang dilepaskan dari lantai atas menara Tundercelap begitu kuat. Meskipun mereka belum pernah melihat kekuatan kegelapan, mereka pernah mendengarnya sebelumnya. Tentu saja, mereka tahu betapa kuatnya kekuatan kegelapan. Karena itu, mereka juga memahami bahwa perkataan Huyan Suo adalah benar. Bagaimanapun juga, kekuatan kegelapan dapat menimbulkan segala macam emosi negatif di hati manusia. Begitu. Kalau begitu, senior, apa yang harus kita lakukan sekarang untuk melawan kekuatan kegelapan di Lightning Lei Guang? Mo Yu bertanya lagi. Jika tidak ada kekuatan kegelapan, mereka masih bisa menghadapi petir Lei Guang meskipun itu sangat kuat. Namun, yang mereka takuti sekarang adalah kekuatan kegelapan. Karena kekuatan kegelapan menargetkan pikiran orang-orang yang berkultifasi, selama Anda dapat menjernihkan pikiran dari pikiran-pikiran yang mengganggu dan menjernihkan pikiran, Anda tidak akan terpengaruh olehnya. Selain itu, kekuatan kegelapan sangatlah dahsyat. Kamu harus memperkuat pertahananmu dan menggabungkan energi asal surgawimu untuk melawan kekuatan petir Lei Guang. Selama kamu bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu, aku akan mampu memaksa keluar roh menara petir. Selama roh itu muncul, aku akan berhasil membuka segelnya. Hu Yan Suo memberitahu semua orang cara menghadapi kekuatan kegelapan dan meminta mereka bertahan selama jangka waktu tertentu sehingga dia dapat menemukan roh menara petir. Baiklah, karena sudah begini, kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama dengan senior agar berhasil membuka segel menara tundercelap. Mo Yu berjanji. Kami juga. Kata Jin Song. Melihat ini, Hu Yan Suo menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memfokuskan seluruh energinya untuk menyerang menara tundercelap. Di lantai atas menara tundercelap, petir Lei Guang yang dilepaskan tidak hanya menyerang Mo Yu dan yang lainnya di luar, tetapi juga Hu Yan Suo yang berada di dalam. Namun, Hu Yan Suo, bagaimanapun juga, adalah seorang ahli keabadian yang tak tertandingi. Meskipun budidayanya telah menurun, kondisi pikirannya tidak terpengaruh sedikitpun. Kekuatan kegelapan tidak mempengaruhi pikirannya sedikitpun. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah melawan petir Lei Guang dan memaksa keluar roh menara petir. Selama roh menara petir muncul, dia akan memiliki kesempatan untuk membuka segelnya. Energi elemen abadi menyembur keluar dari tubuh Hu Yan Suo dan berubah menjadi naga besar yang menyerbu ke lantai atas menara tundercelap, menutup pintu keluar menara sepenuhnya. Energi elemen abadi seperti tembok pertahanan yang mencegah petir Lei Guang yang dilepaskan dari lantai atas mendekati posisi Hu Yan Suo. Sebaliknya, mereka diblokir segera setelah muncul. Setelah itu, pikiran Hu Yan Suo bergerak, dan pedang berharga setinggi manusia muncul di hadapannya. Di bawah kendalinya, ia terus-menerus melepaskan cahaya pedang yang kuat, dan mulai menyerang dinding bagian dalam menara guntur seismik di sekitarnya. Saat sinar pedang terus menyerang, petir Lei Guang yang dilepaskan oleh menara tundercelap secara bertahap melemah. Tampaknya kekuatannya tidak cukup. Hu Yan Suo meningkatkan intensitas serangannya saat melihat ini. Setelah beberapa saat serangan sengit, siluet biru tiba-tiba muncul di dalam menara tundercelap. Itu tampak agak ilusi, dan sinar listrik berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. Siluet biru itu bertepuk tangan begitu muncul, dan melepaskan bola petir besar yang tak terhitung jumlahnya. Bola-bola tersebut kemudian menyerang posisi Hu Yan Suo. Hu Yan Suo segera melepaskan ruang domainnya, dan menyelimuti bola petir itu. Lalu, dia melancarkan serangan balik. Sinar pedang yang banyak dan padat muncul di dalam ruang domain. Sinar pedang ini menari-nari di udara, dan memotong bola petir itu menjadi ribuan pecahan dalam sekejap mata. Setelah itu, bola petir tersebut kehilangan kekuatan serangannya. Hu Yan Suo mengendalikan pedang berharga di depannya sambil melepaskan ruang domainnya. Dia melepaskan niat pedang yang sangat kuat, dan menyelimuti semangat menara petir. Klan Hu Yan mengambil jurusan Saber Dao. Para anggota klan juga telah mengumpulkan atau menciptakan berbagai macam teknik pedang selain teknik pedang yang telah diturunkan dalam klan. Pencapaian Saber Dao Klan Hu Yan bisa dikatakan sebagai yang terbaik di seluruh wilayah abadi. Setelah serangan pedang diluncurkan, itu tidak akan terkalahkan. Itu akan membunuh dengan pasti. Ini akan menjadi cara menyerang yang berani dan tanpa rasa takut. Hu Yan Suo telah menjadi tetua dalam Klan Hu Yan selama 4 juta tahun. Jadi, teknik pedang yang dia praktikan secara alami sangat indah dan canggih. Apalagi kekuatan serangan mereka juga sangat kuat. Pemahamannya tentang niat pedang juga telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Jadi, niat pedangnya cukup untuk menyapu sebagian ruang dan menghancurkan segalanya hanya dengan satu pikiran. Ruang domain yang dikuasai setiap kultifator abadi ditentukan oleh metode budidaya dan keterampilan bela diri yang telah mereka latih. Hu Yan Suo telah berlatih Saber Dao. Jadi, metode penyerangan ruang domainnya secara alami adalah sinar pedang yang tak terhitung banyaknya. Semangat menara petir segera merasakan penindasan yang kuat di bawah selubung niat pedang dari pedang berharga Hu Yan Suo. Sinar listrik yang beredar di tubuhnya menjadi berkedip-kedip saat ini. Faktanya, mereka bisa padam kapan saja. Semangat menara petir segera menyadari bahwa ia berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, siluetnya berkedip-kedip dan berubah menjadi bola Lei Guang. Kemudian, ia mulai menyerang selubung niat pedang Hu Yan Suo. Namun, bola Lei Guang tidak bisa keluar dari selubung niat pedang tidak peduli seberapa kerasnya mencoba. Sebaliknya, ia dengan cepat dihancurkan oleh serangan niat pedang. 910. Huff, mencoba menerobos penindasan niat pedangku. Bermimpilah. Sekarang, biarkan aku menundukkanmu. Hu Yan Suo mendengus dingin dan dengan cepat menyelimuti artifak spirit dengan domainnya, termasuk Sabre Inten. Pada saat ini, roh senjata telah ditekan oleh niat pedang hingga ke titik di mana ia tidak dapat menahannya. Setelah memasuki domain Hu Yan Suo, ia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan dengan cepat ditahan oleh Hu Yan Suo. Setelah menekan roh senjata, kekuatan serangan menara Guntur Seismik langsung melemah. Hal ini sangat mengurangi tekanan pada Mo Yu dan yang lainnya di luar menara Guntur Seismik. Mereka merasakan kelegaan yang sudah lama tidak mereka rasakan. Sebelumnya, berdasarkan instruksi Hu Yan Suo, Mo Yu dan yang lainnya berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga pikiran mereka bebas dari pikiran-pikiran yang mengganggu. Banyak dari mereka secara bertahap menghilangkan pengaruh kekuatan kegelapan. Hanya sejumlah kecil tentara yang masih belum mampu melawan. Pada akhirnya, saat pikiran mereka dipengaruhi oleh kekuatan kegelapan, mereka juga diserang oleh petir Lei Guang. Mereka semua terluka parah dan tidak bisa terus menyerang. Orang-orang yang tersisa secara bertahap menjadi terbiasa dan bertahan untuk waktu yang lama. Hanya ketika mereka merasakan kekuatan menara Guntur Seismik melemah barulah Mo Yu dan yang lainnya menghela nafas lega. Melihat Hu Yan Suo telah menundukkan roh senjata menara Guntur Seismik, Mo Yu dan yang lainnya tahu bahwa menara Guntur Seismik tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Selama mereka terus menyerang dan menghabiskan kekuatan menara Guntur Seismik, mereka akan mampu melepaskan Hu Yan Suo. Sementara mereka bersuka cita, Hu Yan Suo sudah mulai menyempurnakan roh senjata di dalam menara Guntur Seismik. Bagaimanapun, menara Guntur Seismik telah kehilangan pemiliknya. Selama dia menyempurnakan roh senjata, dia akan bisa menjadi pemilik baru menara Guntur Seismik. Pada saat itu, dia tidak hanya bisa membuka segelnya dengan mudah, dia juga bisa mendapatkan harta karun yang kuat ini. Tentu saja, Hu Yan Suo tidak akan melepaskan kesempatan ini. Saat roh senjata diselimuti oleh domain Hu Yan Suo, proses pemurniannya sangat lancar. Segera, Hu Yan Suo selesai menyempurnakan roh senjata. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Hahaha, aku akhirnya menyempurnakan menara Guntur Seismik. Setelah empat juta tahun, aku akhirnya bebas. Hu Yan Suo tertawa gembira. Segera setelah itu, dia menarik domainnya dan melepaskan roh senjata. Saat roh senjata muncul, ia segera terbang kembali ke menara Guntur Seismik. Pada saat ini, dengan pemikiran dari Hu Yan Suo, dia mengendalikan pagoda gempa Guntur untuk menarik semua serangannya. Setelah itu, sosoknya melintas dan menghilang dari tempatnya berdiri. Melihat itu, Mou Yu dan yang lainnya segera menarik serangan mereka. Satu demi satu, mereka berdiri di langit dan menunggu Hu Yan Suo muncul. Setelah beberapa saat, dengan kilatan cahaya, sosok Hu Yan Suo muncul kembali. Dia memandang Mou Yu dan yang lainnya. Mou Yu dan yang lainnya segera menoleh. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa seluruh penampilan Hu Yan Suo telah berubah. Dia tidak lagi memiliki penampilan kuyuh dan tua. Sebaliknya, dia menjadi bersih dan normal. Rambutnya yang sebelumnya berantakan juga telah dirapikan. Dia benar-benar terlihat seperti orang tua. Kali ini, berkat bantuanmu aku bisa membuka segelnya. Aku tidak akan membiarkan kalian membantuku dengan sia-sia. Meskipun pil obat dan batu jiwa abadi ini tidak terlalu berharga, mereka cukup untuk menutupi konsumsi energi dan hilangnya pil obat. Saat Hu Yan Suo berbicara, aliran cahaya dilepaskan dari tubuhnya dan ditembakkan ke arah Mou Yu dan yang lainnya. Ketika aliran cahaya mencapai mereka, mereka berhenti dan berubah menjadi beberapa pil obat dan batu jiwa abadi. Ini, adalah pil abadi kelas 5 dan batu jiwa abadi tingkat tinggi. Mou Yu berseru kaget saat dia melihat pil obat dan batu jiwa abadi di depannya. Para prajurit lainnya juga terkejut. Setelah beberapa saat, mereka dengan bersemangat menyimpan pil obat dan batu jiwa abadi. Di alam surgawi, tingkatan pil abadi dibagi menjadi kelas 1 hingga kelas 10. Namun, jumlah pil abadi kelas 10 di alam surgawi terbatas. Jika seseorang ingin menyempurnakan pil abadi kelas 10, ia memerlukan alkemis surgawi tingkat atas. Namun, jumlah celestial alkemis tingkat atas dapat dihitung dengan jari. Ini berarti pil abadi kelas 10 itu langka dan berharga. Oleh karena itu, pil abadi kelas 10 berada di tangan pasukan teratas di alam surgawi. Selain pil abadi kelas 10, pil abadi kelas 1 hingga kelas 9 diedarkan di alam surgawi. Namun, semakin tinggi nilainya, semakin tinggi pula harganya. Hanya kota dan klan abadi bermutu tinggi yang dapat mengedarkan pil ini dalam jumlah besar. Kota Mou Ming dan kota Jin adalah kota abadi tingkat rendah. Meskipun pil abadi kelas 5 diedarkan di alam surgawi, tidak semua orang mampu membelinya. Bahkan Mou Yu dan Jin Song, yang merupakan anak-anak penguasa kota, belum pernah memperoleh pil abadi kelas 5. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Huyansuo mengeluarkan pil abadi kelas 5 sebagai kompensasi, mereka tentu saja sangat terkejut. Demikian pula, batu jiwa surgawi tingkat mendalam yang bermutu tinggi sangat langka dan berharga bagi mereka. Mereka tiba-tiba merasa bahwa menyelamatkan Huyansuo kali ini tidak sia-sia. Tanpa kecuali, semua orang di dua kota abadi menerima kompensasi dari Huyansuo. Ini menunjukkan berapa banyak harta yang dimiliki Huyansuo. Bagaimanapun, dia adalah ahli peerless imortal saat itu. Terima kasih, senior. Mo Yu dan Jin Song berkata bersamaan. Kemudian, prajurit lainnya juga mengucapkan terima kasih secara serempat kepada Huyansuo. Kamu menyelamatkanku, jadi aku akan memberikan kompensasi padamu. Kita tidak saling berhutang apapun. Tidak perlu berterima kasih padaku. Sekarang aku sudah mendapatkan kebebasanku, sekarang saatnya meninggalkan tempat ini dan kembali ke klan Huyansuo. Akulah yang membawamu ke bawah tanah. Tentu saja, aku akan mengirimmu kembali. Namun, sebelum itu, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Aku telah meninggalkan bekas jiwa di tubuhmu. Jika berita pelarianku tersebar, kalian semua akan mati. Selain itu, dua kota abadi tempatmu berada juga akan dihancurkan. Oleh karena itu, aku harap kamu dapat merahasiakan ini. Huyansuo berkata kepada semua orang. Setelah Mo Yu dan yang lainnya mendengar ini, kegembiraan awal mereka menghilang. Wajah mereka menjadi jelek. Jelas sekali, mereka agak tidak puas dengan cara Huyansuo. Namun, mereka juga tahu bahwa Huyansuo ingin merahasiakan ini. Dia ingin mencegah mereka membocorkan berita pelariannya. Jika mereka keberatan, hal itu mungkin menimbulkan kecurigaan pihak lain, dan dia mungkin membunuh mereka untuk membungkam mereka. Untuk menyelamatkan hidup mereka, meskipun mereka tidak puas, mereka tidak mengatakan apapun. Saat ini, beberapa sosok keluar dari gua. Mereka langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang menoleh, dan menemukan bahwa orang-orang yang keluar adalah orang-orang yang telah dibawa ke dalam gua oleh Huyansuo. Kultifasimu tidak tinggi, namun, tubuhmu sangat gagah. Saya dapat melihat bahwa kamu adalah seorang kultifator tubuh yang memiliki ketekunan dan keberanian. Bagaimana, apakah ada hasil dari pertarungan antara kamu dan tembok? Huyansuo juga melihat ke arah Luoping dan yang lainnya. Lalu, dia membuka mulutnya dan berkata. Dia melepaskan kekuatan jiwanya saat dia berbicara, dan menyebarkannya ke dalam gua. Wajahnya memperlihatkan ekspresi terkejut begitu dia selesai berbicara. Kamu memecahkan tembok. Tampaknya selusin lorong di dalam tembok itu seharusnya merupakan jejak yang ditinggalkan olehmu saat menambang batu jiwa abadi. Kamu telah menuai panen besar kali ini. Huyansuo berkata tanpa ragu-ragu. Mendengar kata-kata Huyansuo, para prajurit dari dua kota abadi terkejut. Sementara mereka memandang Luoping dengan tidak percaya, mereka juga melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk memeriksa situasi di dalam gua. Setelah beberapa saat, keterkejutan di wajah semua orang semakin parah. Melihat Luoping dan yang lainnya, selain tidak percaya, ada juga sedikit keserakahan. Orang-orang ini juga mengetahui situasi di dalam gua. Selain kata-kata Huyansuo, semua orang tahu bahwa Luoping dan yang lainnya tidak hanya memecahkan tembok, tetapi juga menambang sejumlah besar batu jiwa abadi. Dari jarak lorong itu, semua orang tahu bahwa Luoping dan yang lainnya telah menambang batu jiwa abadi dalam jumlah yang tak terbayangkan. Batu jiwa abadi tingkat bumi adalah harta yang sangat berharga dan langka bagi semua orang. Mereka belum pernah melihat batu jiwa abadi setingkat ini sebelumnya. Tentu saja, mereka mendambakannya. Jika mereka tidak mencoba mendobrak tembok sebelumnya, mereka pasti sudah mulai menambang. Huyansuo juga tahu bahwa akan sulit bagi mereka untuk mendobrak tembok, jadi dia merobohkannya. Sekarang, situasi di dalam gua sulit diterima semua orang. Entah itu fakta bahwa Luoping telah memecahkan tembok atau fakta bahwa Luoping dan yang lainnya telah menambang begitu banyak batu roh abadi, mereka semua sangat terkejut. Selamat kepada senior karena telah melepaskan diri dari segel dan mendapatkan kembali kebebasan. Junior ini hanya beruntung bisa mendobrak tembok dan memiliki kesempatan untuk menambang batu jiwa abadi. Momong-momong, itu semua berkat senior. Jika senior tidak menarik kita ke sini, kita tidak akan bisa mengumpulkannya. Batu jiwa abadi. Oleh karena itu, kami harus berterima kasih kepada senior dengan tulus. Kami berharap senior dapat segera kembali ke klan dan mengungkap skema kamar dagang Han Yan dengan bantuan berbagai kekuatan. Luoping berkata pada Hu Yan Suo. Luoping memuji kemampuan memperoleh batu jiwa abadi kali ini kepada Hu Yan Suo karena telah membawanya ke sini. Karena itu adalah kebenarannya, itu sudah cukup membuat Hu Yan Suo merasa nyaman. Sekarang Hu Yan Suo telah terbebas, dia bisa dikatakan sebagai ahli keabadian emas tingkat kedua yang asli. Luoping tidak mau menyinggung perasaannya. Mendengar kata-kata Luoping, Hu Yan Suo tersenyum dan berkata, kamu cukup pandai dalam berkata-kata. Tampaknya kamu tidak hanya mempunyai kekuatan, kamu juga sangat pintar. Jangan khawatir, aku tidak peduli dengan batu jiwa surgawi tingkat bumi, jadi aku tidak akan merebut batu jiwa surgawi milikmu. Namun, sebelum aku pergi, aku akan meninggalkan jejak jiwa di tubuhmu untuk mencegahmu mengungkapkan rahasiaku. Hu Yan Suo memuji Luoping, lalu meninggalkan jejak jiwa pada Luoping dan yang lainnya. Luoping dan yang lainnya terkejut saat mendengar itu. Mereka tidak menyangka Hu Yan Suo akan melakukan ini. Namun, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar, sehingga mereka tidak berani mengatakan apapun. Kami secara alami tahu bahwa senior tidak peduli dengan batu jiwa abadi ini. Kami hanya mengatakan apa yang ada di hati kami. Senior, yakinlah bahwa kami tidak akan membocorkan rahasiamu. Tingkat kultivasi kami sangat rendah, kami tidak ingin kehilangan nyawa begitu cepat. Kata Luoping. Itu bagus. Kata Hu Yan Suo, lalu mengalihkan pandangannya ke Mo Yu dan yang lainnya. Dia melanjutkan, baiklah, sekarang waktunya berangkat. Setelah Hu Yan Suo selesai berbicara, semua orang di dalam gua menghilang dalam sekejap. Mereka dibawa keluar olehnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!